Indonesia, Profesor Bambang, pelaksana tugas Direkturat Jenderal Pendidikan DG Kementerian Pendidikan dan Kemudian Republik Indonesia, Profesor Nizam PSB, yang kami hormati, Rektor Universitas Andalas, Ketua dan Anggota Senat Universitas Andalas, Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Andalas, Wakil Rektor, Dekam, Direktur, Ketua Lembaga, beserta Ketua dan Anggota Universitas Andalas, yang sama kami hormati, para pembahas seminar kita pada siang hari ini, yang terhormat Profesor Dr. Ewan Paipo, Bapak Menurut Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Weri Darta Taipor SEMA, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Dr. Dr. Andani Eka Putra MSD, Kepala Kepusat Diagnostik dan Riset Menyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Bapak Depriman Jafri SKM MKM PhD, Pakar Epidemiologi Bekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Dr. Eng M. Ilhamdi Rusti STMT, Peneliti Robotik COVID-19 Fakultas Teknik Universitas Andalas, dan Bapak Aydinil Zetra SIPMA PhD, yang merupakan Peneliti Dampak Sosial COVID-19 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Yang sama-sama kami hormati, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Seluruh Indonesia, Bapak Ibu Dosen dan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Andalas, serta seluruh hari tamu undangan dari berbagai sektor dan bidang yang kami hormati. Puji dan syukur kita ucapkan keadaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kelimpahan rahmat dan karunianya, kita dapat hadir dan berkumpul bersama-sama melalui aplikasi webinar Zoom, dan juga live streaming melalui YouTube dan web Universitas Andalas, dalam rangka webinar nasional Universitas Andalas, bersama Menteri Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia, dan pelaksana tugas Gergian Dikti Kemedikbud, dengan tema Riset, Inovasi, dan Aplikasi untuk Penelenggulangan Wabah dan Dampak COVID-19, hari ini timat 15 Mei 2020 di bulan. Bapak-Ibu, serta hadirin yang kami hormati, mengawali rekan-rekan cerita kita pada siang hari ini, marilah bersama menyanyikan pelaju kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! bagi kami di Unitas Dalas langkah-langkah yang secara maksimal untuk mendapatkan peraturan serta dalam menunggangi, dalam menanggulan kebobohan COVID-19. Kemudian juga laboratorium biomedic dari Paklas Dota Gunan bisa dijadikan tempat untuk memeriksa dari sampel-sampel yang dirugah terkena wabohan COVID-19 serta banyak upaya lain yang dilakukan oleh semua unsur yang ada di Unitas Dalam dalam riset dan inovasi terbentuk tiga temai ini kita sudah merencangkan ada sekitar 110 lebih tiga tempat penelitian dan penampilan kepada masyarakat yang akan dilakukan dalam berbagai tempat. Maka dalam kerangka demikian, kita mengharapkan kepada Bapak Menteri dan juga kepada Bapak untuk menyampaikan beberapa langkah kebijakan dan inovasi lain yang ditutupkan untuk mengatasi dan meminimalisasi dapat COVID-19 sehingga bisa menjadi bahan bagi pengambil kebijakan terutama pemerintah dan juga tentu bagi masyarakat yang akan terdampak untuk dapat mengatasi dan juga melakukan langkah-langkah terbaik untuk mengatasi COVID-19. Mudah-mudahan semua itu semua COVID bisa semua wabak COVID bisa berlalu terima kasih. Terima kasih. ucapkan terima kasih dan terima kasih ya dan mohon maaf yang sebesar-besar atas segala kekurangan. Dengan ini kami aki wabilai tofi wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu serta hadirin yang kami hormati selanjutnya mari kita ikuti bersama webinar nasional di Farsita Sandalas bersama Profesor Gampang TS Brojerik Iksi Henry Snakebrin selaku pembicara fungsi dan juga bersama Profesor Nizam PSD KWT dan Iksi Kemenikbud selaku pembicara undangan kita dengan tema riset inovasi dan aplikasi untuk menanggulangi wabah dan dampak COVID-19 dan paparan kedua narasumber kita pada siang hari ini akan dimodifat langsung oleh Ketua Lembaga Peneritian dan Pengertian kepada wacara Ketua Universitas Sandalas untuk itu kami undang kepada Bapak Dr. Ingko Inggrator S.I. Netang silahkan Terima kasih Pak Duna Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakadu Assalamualaikum kabung Pak di webinar kita, ekonomi Bapak Ibu Pemginan di Muka Senara dan Bapak Ibu semua pada peserta webinar nasional presentasi ini, bernama Bapak Nesetling dan juga Bapak Dejeni di ekumen itu. Hormati juga, tidak lupa kepada orang pembahasan, hormati Bapak Ibu Sumatera Barat, Bapak Dr. Iwan Praidno, Bapak Geridata Taipur, Bapak Dehentan, Bapak Ilhamdi, Bapak Aijini, dan Bapak Indani. Untuk memputuskan waktu, saya kira kita sebagai pembicara fungsi untuk webinar ini, akan disusul oleh Bapak Ketusun Ijam sebagai pembicaraan undangan. Namun karena Pak Menteri ingin meninggalkan acara kita nanti jam 16 ya Pak Menteri, kita sudah atur sepenuhnya lupa mungkin 30 menit mungkin Pak Menteri, memang bisa Pak Menteri. Mungkin nanti Pak Nizam sekitar 20 menit, nanti untuk pembahasan awal, Pak Iwan Praidno, Pak Gubernur Sumatera Barat, nanti kita mohon 10 menit karena ingat waktu, karena Pak Nizam juga ingin menyatakan webinar ini akan ada acara lain pada jam 15.30. Oke, saya mohon maaf menangani acara kita lancar nantinya. Kami tersilakan kepada Pak Menteri untuk memanfaatkan dan persisifikasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sehat buat kita semua. Selamat siang, salam sehat, Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan Pahitno, PLT Dijendikti, Prof. Nizam, Prof. Peknor, Kutas Andalas, Prof. Yulia Andri, dan tentunya Bapak Ibu beserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Sesuai dengan undangan dan kami terima kasih atas kesempatan bisa memberikan pamparan di webinar Bukas Andalas ini. Kita tentunya akan fokus kepada upaya kita bersama untuk mengatasi COVID-19, di mana ini adalah pandemi global yang memang tidak biasa, dan barangkali kita semua di sini yang ikut ikon ini baru pertama kali mengalami kondisi yang berat seperti ini. Bahkan kalau dari definisi ekonomi, krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat COVID-19 ini lebih berat dibandingkan baik global financial crisis 2008, maupun krisis finansial Asia 1998. Bahkan kalau dari sudut Amerika Serikat yang pernah mengalami resesi berat tahun 1999, mereka mengatakan bahwa skala dari dampak ekonomi akibat COVID-19 di Amerika itu sudah lebih daripada resesi tahun 1999, yang selama ini dianggap oleh Amerika adalah resesi berat sepanjang masa. Jadi memang ini adalah masa-masa yang berat, kalau tidak dari sisi ekonomi, tetapi tentunya kita harus fokus pada upaya penanganan masalah penyakitnya sendiri. Bapak-Ibu sekalian ketika COVID-19 pertama kali merebak awal Maret dengan kes 01-02 yang ada di Depok, maka kami langsung berinisiatif membentuk konsorsium riset dan inovasi khusus COVID-19. Kebetulan Kementerian Restek Brain di dalam Kabinet yang saat ini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penelitian, baik yang dilakukan di tembaga penelitian, utama LPNK yang ada di bawah Kementerian Restek, ketika juga penelitian yang ada di Kementerian Lain dan penelitian yang ada di Kementerian Restek, sehingga terjadi yang namanya sinergi dan kerjasama yang baik antar peneliti diperkuat tinggi dengan yang di lembaga penelitian. Dan kita ingin coverage dari konsorsium ini mencakup semua aspek dari COVID-19. Kenapa? Karena kami melihat ini bukan tentunya penyakit biasa. Ini bukan hanya masalah kesehatan semata, tapi ini adalah masalah pandemi yang global dan mempunyai dampak kemana-mana. Dan karenanya, karena belum ada obat dan vaksin sampai hari ini, dan belum tahu juga sampai ke depannya, maka mau tidak mau kita harus bisa cover banyak hal. Nah, anggota dari konsorsium ini seperti terlihat di lembaga penelitian, termasuk yang ada di bawah kendali kami adalah lembaga Ekman, ya lembaga biologi molekulur Ekman, selain DP dan BBPT, Bataan dan Lapan, demikian juga pelbagai universitas, termasuk das Andalas yang sudah kami libatkan, demikian juga Redbages yang memang saat ini diberikan tanggung jawab, khususnya untuk pemeriksaan spesimen, ya tes PCR. Demikian juga kami mengajak para diaspora Indonesia sesuai bidangnya, yang sekarang ini ada di berbagai negara, serta regulator seperti DPFOM, demikian juga BUMN, LASTA, dan tentunya rumah sakit. Nah, coverage yang dilakukan oleh konsorsium, yang sama berikut, kita juga bicara dari awal, yaitu pencegahan. Tentunya pencegahan yang paling penting pada akhirnya adalah vaksin. Tapi saya yakin Bapak Ibu apalagi yang latar belakangnya dan dokteran dan farmasi tahu persis bahwa menghasilkan vaksin itu akan membutuhkan waktu yang istilahnya tidak bisa diperkirakan, yang tidak menentu. Bisa pendek, bisa panjang sekali. Bahkan dari berbagai penyakit menular yang ada di dunia, banyak yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Tapi kebetulan di penyakit-penyakit tersebut, ada yang sudah ada obatnya seperti SIB, SIB tidak ada vaksin tapi ada obat. Ada juga yang cara penyebarannya bisa dikontain, seperti Ebola. Ebola yang di Afrika itu memang menyebar di Afrika, tapi tidak kemudian merebak kemana-mana, bahkan ke wilayah Afrika yang lain, karena sudah bisa dikendalikan penyebarannya. Nah, khusus untuk COVID-19 ini, ini memang luar biasa. Teman-teman di dokteran dan farmasi juga akan tahu persis, bahwa yang paling menakutkan dari penyakit ini justru pada penularannya, pada penyebaran atau wabahnya. Dari informasi yang saya dapat dari Ekman, disampaikan bahwa daya sebar atau daya penyebaran dari COVID-19 ini 20 kalinya SARS. Padahal SARS itu waktu itu juga penyakit yang menakutkan. Dan jangan lupa, SARS itu airborne. SARS itu airborne. Jadi logikanya harusnya dia lebih, apa namanya, lebih digampak daripada COVID-19 yang dari droplet. Tapi ternyata dari kajian awal, terutama dari strain virus COVID-19, ternyata COVID-19 punya daya sebar malah 20 kali dalam bentuk droplet dibanding SARS yang barangkali lebih airborne. Jadi kita memang perlu sangat pas pada, dan karenanya penjagaan menjadi sangat penting. Tidak hanya vaksin, tapi kita juga akan bekerja untuk suplemen ternyataan hukum. Demikian juga alat pelindung diri, khususnya untuk tenaga medis, serta dukungan untuk hidup sehat, seperti sanitizer, disinfektan, dan yang lainnya. Nah kemudian, karena daya sebar yang lebih tinggi, maka yang namanya screening dan diagnosis ini menjadi sangat penting. Screening dan diagnosis ini menjadi sangat penting. Nah, tentunya, Dapak Igu sudah sangat paham, ada dua jenis tes yang saat ini berlangsung, baik yang PCR, swab test, maupun yang rapid test. Tentunya yang ideal adalah semuanya PCR, tapi melakukan tes PCR, selain membutuhkan lab, membutuhkan alat, membutuhkan reagen, misalkan yang import, dan tidak mudah untuk dilakukan, maka harus dibantu dengan rapid test, yang juga masalah. Memang rapid test ini punya masalah pada akurasi, karena ada yang akurasinya sertifitasnya 75%, misalkan, sehingga berpotensi bisa false negatif, bisa false positif. Yang masalah adalah kalau false negatif, karena dikatakan negatif, padahal sebenarnya tidak negatif. Sehingga sebenarnya kalau negatif pun, harus dilakukan rapid test berkala, ada rapid test lanjutan, kalau positif, harus segera langsung di-rekonfirmasi dengan PCR. Apapun, yang kita akan melakukan adalah memperbanyak, membantu pemerintah memperbanyak tes di sinar masalah. Presiden sudah ditanggungkan 10 ribu tes per hari, sampai hari ini belum tercapai. Karena keterbatasan di laboratorium, keterbatasan bahan seperti reagen, tidak satu lagi, keterbatasan sumber daya manusia. Nah, jadi mungkin Pak Rektor, dan terutama Dekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas PIPA, ini bisa melakukan pelatihan lebih banyak, untuk teraga lab-nya. Karena ini, teraganya ini dibutuhkan untuk lab TSL 2, yang membutuhkan protokol khusus, membutuhkan keahlian khusus, sehingga beberapa bidang ilmu yang kira-kira terkait, barangkali kita bisa latih relawannya, sehingga bisa mempercepat, memperbanyak tes yang diadakan di Sematah Barat. Dan saya yakin, itu juga menjadi aspirasinya Pak Gubernur dalam rangka penanganan COVID-19 di Sematah Barat. Nah, kemudian, kenapa kita juga masuk ke alat kesehatan? Kenapa dalam kondisi ada penyakit, kita malah fokus membuat alat kesehatan seperti ventilator, selain tes kita nih. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga, salah satu motivasi kami untuk kontorsium, keprihatinan kami, kepada ketergantungan yang luar biasa Indonesia terhadap baik impor alkes, maupun impor bahan baku obat. Kedua-duanya kita tergantung pada impor lebih dari 90%. Jadi artinya, dalam kondisi pandemi global, dimana semua negara butuh alat, semua negara butuh obat, maka Indonesia terancam nanti susah untuk mendapatkan alat maupun obat yang dibutuhkan. Karena, kita harus mulai membangun kemandirian, baik di alkes, maupun bahan baku obat. Kalau bahan baku obat, yang sekarang sedang mulai dikejarkan adalah bahan baku yang berasal dari herbal, atau kita ingin mengembangkan hiduparmaka, sehingga artinya muncul obat modern asli. Tapi alat kesehatan itu juga sama bermasalah, karena kita hampir, misalkan kita gak pernah bikin ventilator. Sehingga ketika terjadi shortage ventilator, yang bisa kita lakukan adalah membeli atau impor. Nah, saat ini kita juga sudah mengembangkan ventilator yang nanti akan saya sampaikan detailnya. Satu lagi adalah bagaimanapun obat atau terapi itu sangat dibutuhkan. Terutama bagi pasien yang terkategori berat, pasien COVID-19 yang terkategori berat. Sehingga selain kita melakukan clinical trial bersama Alip Bankas, untuk berbagai macam obat yang beredar di luar negeri, misalkan dari Jepang direkomendasikan Afigan, Amerika ada rem bibir, ada hidroklorogin, ada klorogin misalkan. Tentunya itu semua harus dibuji dulu secara klinis. Apakah cocok untuk pasien yang ada di Indonesia. Tapi selain obat, kita juga berusaha mengembangkan yang sekarang namanya plasma convalensis, yaitu terapi plasma. Diambil dari plasma darah pasien yang sudah survive dari COVID-19. Pasien sembuh dari COVID-19, dan kemudian plasmanya itu kemudian diberikan kepada pasien yang sedang sakit. Saat ini kemudian dia sedang berlangsung. Satu hal lagi kita juga mencoba serum, maupun stem cell. Apapun yang kita harus upayakan, karena sekali lagi belum ada obat atau vaksin untuk COVID-19. Jadi saya ingin mendorong teman-teman di Andalas di berbagai bidang, terutama yang langsung terkait dengan masalah obat atau terapi, termasuk untuk alat. Artinya tidak usah khawatir bahwa yang Anda lakukan akan sia-sia. Karena terus terang, ini sifatnya sangat eksploratif. Belum ada sesuatu yang pasti. Nah, karena luar yang sifatnya pasti, maka kita sekarang bersama-sama berupaya sehingga alat kesehatan bisa kita sediakan tanpa harus seringkat. Dan obat atau terapi kita dorong supaya masih yang terkena COVID-19 bisa kondisinya lebih baik. Nah, saya ingin sampaikan mengenai ventilator. Karena yang menariknya di sini adalah adanya kerjasama yang baik antara lembaga penelitian dengan perbuatan tinggi. Dan satu hal lagi, buat teman-teman di UNAN, yang saya tahu di UNAN, bagi universitas, fakultasnya pasti banyak. Dan karena saya juga berasal dari universitas, UI, saya tahu betapa kuatnya eko fakultas dan eko bidang ilmu. Tapi inilah kesempatan yang terbaik, sama ibu sekalian dari UNAN dan dari UNAN lain, kesempatan untuk menghilangkan eko antar bidang, eko antar fakultas. Karena, tolong hal-hal berikutnya, karena untuk bikin ventilator misalkan, gak mungkin ventilator yang memang kebutuhannya pasien, itu hanya bisa dikembangkan oleh kedokteran. Karena kedokteran tidak diajari bagaimana bikin alat kesehatannya. Kedokteran diajari bagaimana seharusnya alat kesehatan bekerja. Bagaimana seharusnya standar dari alat kesehatan. Namun yang mengerjakan alatnya, ya mungkin lebih banyak ke itineri, fakultas teknik. Jadi at least di sini, fakultas teknik sama fakultas kedokteran harus kompak. Karena teknik sendiri tidak bisa membangun ventilator begitu saja, tanpa tahu apa yang dibutuhkan. Kedokteran tahu apa yang dibutuhkan, tapi tidak membuat alatnya. Sehingga kerjasama berdua ini akan menghasilkan ventilator. Dan saat ini sebenarnya ada lebih dari 20 usulan ventilator datang dari berbagai pihak di Indonesia. Nah, perkembangan terakhir, keempat, itu sudah selesai dan sudah atau sedang uji klinis. Jadi semua uji alatnya sudah, uji alatnya di namanya BPMK Kementerian Kesehatan, sekarang sedang uji klinis. Nah, kita lihat di situ dari kelompok IDB keempat, itu sudah selesai semuanya, sudah siap produksi. Kalau tidak salah mereka sudah dapat partner produksi, bisa dilihat di situ PT Pindad dan PT DI. Uji juga sudah siap dengan uji alat, saat ini siap untuk melakukan uji klinis. juga sudah mendapatkan mitra industri. Dari swasta, jadi swasta ini berdarma grup, ini sebenarnya pusat lokomotif. Tapi mereka kemudian berupaya mengembangkan ventilator, posisinya sama dengan yang uji, sama juga dengan yang BPPT dan ITB. Yang BPPT dan ITB juga sudah dalam tahapan uji klinis. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, empat ventilator ini beda-beda. Ya, ada yang DPAP, yang sifatnya lebih ke portable ventilator, biasanya digunakan di ruang yang non-IGD, ruang rawat biasa. Kemudian ada yang emergency sifatnya, seperti yang dua di sebelah kanan, itu lebih banyak dipakai nanti untuk ruang IGD, instalasi gawat darurat, maupun untuk ambulas. Jadi untuk keadaan yang lebih emergency. Dan saya juga sudah mendapatkan update, nanti mungkin PLT dan ITB juga bisa menambahkan. UGM juga sudah mengembangkan, sudah dalam tahapan yang sama dengan yang lain. Dan bahkan sudah masuk ke jenis yang invasif untuk ICU. Jadi intinya apa? Intinya adalah ketika ada kesempatan, ketika ada kebutuhan, meskipun waktunya sangat pendek, meskipun tidak ada track record sebelumnya, ternyata peneliti dan perekayasa di Indonesia, termasuk dosen, sangat inovatif dan kreatif. Mereka bisa menghasilkan seperti ini, menggunakan open source, dalam waktu yang relatif pendek, karena COVID-19 baru merebak di Indonesia ya ofisial ini bulan Maret. Keurangan ventilator baru didentifikasikan sekitar di Pertengahan Maret akhir. Tapi dari situ, mereka langsung bekerja keras setiap hari, untuk membuat atau mengembangkan ventilator dari nol. ya. Dan jangan lupa, Pertengahan ini melalui uji yang normal di Kementerian Kesehatan. Jadi kita tetap mengembangkan mengembangkan unsur safety, tapi juga tidak merupakan tentunya kebutuhan yang menggesak. Dan satu hal lagi, kita juga bersyukur ada industri yang akhirnya mau menjadi mitra. Karena industri-industri ini memang, Bapak Ibu bisa lihat yang namanya PTDI, PTDI biasa bikin pesawat, pindah biasa bikin senjata, PTLEN biasa bikin instrumen elektronik. Tapi mereka mau bikin ventilator. Meskipun mereka tidak punya tracking code, karena mereka merasa itu untuk kebutuhan nasional. Ya. Jadi itu kira-kira mengenai ventilator. Kemudian tadi yang berkait tes, test kit, ya. Untuk yang rapid test kit, yang segera sudah selesai, cuma hal yang berikutnya. Nah, untuk yang segera selesai, ini yang rapid test dari BPPT dengan BPM dan Tair, targetnya, akhir bulan ini, awal bulan depan, sudah diproduksi 50.000 test kit. Nah, rapid test ini berbasis pemindikasi tesis. Diupayakan, sudah mereplikasi virus yang, local transmission, virus yang beredar di Indonesia. Ya. Namun, teman-teman peneliti di BPM dan Tair, tidak berdiam diri. Mereka juga sudah mengembangkan jenis lain. Jenis lain, misalkan, ada RTT, rapid test, yang berbasis antigen, ya, yang punya ketika akurasi yang dibatuhus daripada artibodi. Ya. Ini ITB U4. Ya. Nah, ini targetnya, akhir Juli 2020 sudah bisa disebarkan ke rumah sakit. Demikian juga, ITB mengembangkan rapid test, IGG-IGM, berdasarkan jin, spike, dan nukle capsize. Ini juga akhir Juli, siap di produksi. Jadi, artinya untuk rapid test, kami yakin, rapid test yang diproduksi di Indonesia ini akan makin banyak, dan makin berkualitas. Kualitas itu artinya, makin akurat. Ya. Karena ini kan dikelemah bagian hosting. Dan Bapak Ibu, kalau nanti kita harus hidup dengan COVID, artinya COVID, belum tahu kapan selesainya, tapi kita harus mulai kehidupan normal dengan COVID, maka salah satu aspek penting adalah screening, tes cepat. Nah, rapid test ini, yang akurasinya lebih baik, akan sangat membantu untuk melakukan screening, dan membuat kita hidup dengan COVID-19, yang mau tidak mau harus kita hadapi. Ya, lanjut. Nah, ini yang terkait dengan rapid test juga, ya. LIPI sudah mengembangkan rapid test, yang dibuat lebih, ini, lebih akurat. Karena akan dibuat setara sensitifitasnya dengan PCR. Ya. PCR memang yang, swab test itu kan yang paling akurat. Nah, ini rapid test yang dibuat setara dengan PCR, dan waktu reaksinya sekitar satu jam. Dan tidak menegut reagen, dibandingkan alat-alat lain yang saat digunakan reagen yang pertama. Targetnya sama, akhir buli 2020 sudah siap. Nah, sekarang kita masuknya PCR. Test kit PCR yang memang, saat ini dibutuhkan untuk test pasal, BPPT sudah mengembangkan PCR test kit, kalau memberi penolong. Sudah mengembangkan test kit, PCR test kit, bersama Bio Farma, dan juga satu startup. Dan targetnya akhir Mei ini, sudah produksi Rp50.000 test kit. Saat ini sedang di validasi. Tapi intinya bisa dilihat langsung, ini, ya test kit yang, ini nanti akan membantu untuk supaya test pasal mudah-mudahan sampai bisa Rp50.000 per hari. Nah, saat ini kita masih berupaya untuk memperbaiki tentunya akurasi dengan menggunakan isolat RNA yang total. Lanjut. Lanjut. Nah, satu hal lagi, nah ini barangkali penting sekali, atau berguna buat daerah-daerah, utama yang belum punya DSL-2, belum punya laboratorium dengan standar biosafety lab-2, yaitu BPPT mengembangkan mobile laboratory. Nah, apa isinya, ya, kontainernya sendiri, ini bentuknya dari kontainer 20 bit, bisa mendeteksi sampai 280 sample per hari. Jadi, ini isuannya lab berjalan. ya, coba langsung ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya, mungkin, apa, menambah tes, misalkan di Sumatera Barat, tapi, jauh dari Padang, ya, misalkan sampai ke Darman Seraya, Atau Pariyaman, atau kompeten lain, ya, daripada membuat DSL-2 yang permanen, yang barangkali belum menjadi kebutuhan utama, barangkali bisa mengembang, bisa memakai mobile lab ini, ya, dan, dengan kapasitas yang lumayan, berdasarkan pulusan per hari. Ini salah satu inovasi yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk menambah tes. Lanjut, kalau yang ini untuk membantu, sebenarnya tenaga kesehatan, ya, agar tenaga kesehatan terlindungi dari, eh, apa, virus, Covid-19. Bentuknya adalah Power and Air Purifying Respirator, halaman berikut, Power and Air Purifying Respirator, yang saat ini sudah selesai, dan, artinya, siap dipakai. Pohon, tidak pindah. halaman yang tidak, tolong. Halo. Pak Menteri. Ya. Saya dapat info dari Staf Bakurta, di daerahnya Mati Lampu. Oh, gitu. Saya sudah dapat bahan Pak Menteri, saya mau izin untuk menampilkan dari saya. Oke. Boleh, boleh. Silahkan. Terima kasih. Tidak. 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 Ini masih yang lama? Sudah gantinya baru? yang kini yang baru. Oke. Oh ini ya? Boleh langsung Pak? Ini yang alat kesehatan lain? Yok. Ya, masuk ke halaman berikutnya. OhCo, ini nipah. Selamat. Oh, ini masih yang saya rakar tahu Pak? Ini yang masih Bisel2 ini? Hai selalu aja kalau saya mau berikutnya 4-4 kesulitan men-stop yang stop yang Oh gitu ya Oke, sudah masuk Sudah masuk Ini yang berikutnya mengenai robot Ini robot Raisa ini adalah kerjasama antara dua universitas dalam satu kota UNER dan ITS ITS yang mengembangkan robotnya Sedangkan UNER adalah pemakai di rumah sakit UNER Menjadi salah satu rumah sakit untuk COVID-19 Nah, ini menarik konsep robot ini Dan saya kira Tadi saya dengar ada peserta yang dari kongkok roboting Ini bisa untuk mengurangi interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien Bahkan pengembangan dari Raisa ini Kemarin saya baru di update Ini sudah sampai kepada robot yang bahkan bisa mendeteksi berbagai statistik vital yang berasal dari pasien Jadi tidak hanya sekedar mengantarkan obat, makanan, minuman Tapi juga bisa mulai melakukan screening Analisa terhadap data-data vital kesehatan dari pasien Jadi perkembangannya ini sudah harap bagus Dan juga mereka sudah mempunyai mekanisme untuk membersihkan robot ini Sehingga selalu dalam keadaan steril Dengan pendekatan ultrafiolat Lanjut Mengenai obat Kita mulai dulu dengan suplemen Saat ini Pukir halaman sebelumnya tadi Ya, suplemen Nah, disini Kami baru saja me-launching Puji klinis untuk suplemen ini Suplemen yang dikembangkan oleh Lipi Yang terdiri dari kombinasi jahe merah Esinase Meniran Dan sambin otok Ya Dan tentunya Proses yang sama Bisa kita pakai untuk yang lainnya Termasuk misalkan jamu biji Jamu biji merah Yang juga punya data bioinformatika yang cocok untuk COVID-19 Dan saya tahu di Unang sudah mengembangkan VCO Misalkan Virgin Component Oil Nah, ada bagusnya Karena Virgin Component Oil saya yakin sudah jadi produk Yang dapat uji dari BP POM Ambilan bahan yang sudah relatif aman Tetapi masih perlu uji klinis Untuk menuju kecocokannya Menjaga daya tahan tubuh kita terhadap COVID-19 Jadi, kalau dari kumpulan ingin mendorong VCO untuk di uji Tapi saat mendukung Nanti kita kerjasama melalui Lipi Lanjut, mengenai obat Ya, tadi sudah saya sampaikan Multisenter Clinical Trial Yang dilakukan untuk berbagai obat Terutama yang di luar negeri Untuk obat dalam negeri yang kita sedang mencoba adalah Pil Kina Karena salah satu obat luar negeri yang banyak dipakai adalah Chlorokin Yang juga bahannya Kina Obat malaria Nah, kita mencoba Apakah pil Kina ini bisa menjadi salah satu Atratik obat Selain itu, kita mengembangkan terapi Yang pertama Plasma Convalent Yaitu Sudah dikembangkan di berbagai rumah sakit Dan Ethical clearance-nya sudah ada Protokolnya juga sudah jelas Dan saat ini sudah mulai dilakukan Trial atau uji kritis di Banyak rumah sakit Mudah-mudahan dari Universitas Andalas Atau dari rumah sakit di Sumatera Barat Juga bisa segera mengikuti Nah, kemudian kita sedang merupakan juga Membuat serum Kerjasama dengan Bio Farma Dengan IPB Yang harapannya untuk Benar-benar bisa Memberikan alternatif Sebelum kita menemukan pasif Ini detail dari Plasma Convalent Yang kita harapkan bisa memberikan hasil yang baik Uji coba pada tiga pasien pertama Di RSPAD Yaitu seblokong Keliatannya cukup Dijajikan Tapi tentunya kita butuh Pengujian yang lebih banyak Di situ sudah siap donornya Kemudian penyempatan proses Pengambilan dan penyempatan plasma Dan siapa pasien yang akan diberikan Dan ini adalah pihak-pihak yang bekerjasama Untuk melancarkan kegiatan Plasma Convalent Selain itu kita juga Mengembangkan stem cell I membutuhkan Ada perobatan stem cell Untuk mengganti jaringan paru Yang rusak sebagai akibat Dari COVID-19 Dan terakhir Tentunya kita bicara mengenai vaksin Akhirnya Dan ketika bicara vaksin Nah di sini Kita bisa lihat Ini proses yang panjang Untuk membuat vaksin Dari kita Mendapatkan virusnya Mengisolasi virusnya Analisa gen Termasuk whole genome sequencing Yang sudah dilakukan oleh Ekman dan Yang langga Sudah disambit Ke GIS EID Dan kemudian Sampai protein rekombina Bagaimana Kandidat vaksin Prototipenya Kandidat vaksin prototipenya Kandidat vaksin prototipenya Yang kemudian harus Dini Uji In vivo Uji klinis Dan Bapak Ibu Tentunya tahu persis Bahwa Uji In vivo Dan uji klinis ini Akan memakan waktu Yang sangat panjang Mengingat Ternyata virus Covid-19 ini Bukan virus yang Single Bukan yang satu jenis Maksud saya Bahkan Dari strain Yang Sudah kami submit Ini saya coba Sampaikan Laporan terakhir Dari Ekman Misalkan Ini bisa Disampaikan Bahwa Dari Strain virus Yang ada Dari Covid-19 Ada Tiga Yang utama Tiga Strain yang utama Strain S Strain G Dan strain B S G Dan B Paling banyak Itu ada di G Tapi ternyata Yang Disubmit oleh Ekman Yang pertama Tiga itu Tidak masuk S, G, dan B Tapi masuk yang Address Lain-lain Jadi yang belum Terklasifikasi Nah Artinya Ada kemungkinan Memang Ini Virus di Indonesia Ini paling banyak Berasal dari Kalau tidak Asia Selatan Asia Tua Yang kategori Address Banyaknya disitu Nah Setelah M Yang langkah Yang langkah juga Memasukkan Maka Per 10 Mei Kita sudah Memasukkan Sembilan Sequencing Tujuh oleh Ekman Dua oleh M langkah Nah dari Sembilan itu Bisa saya Sampaikan 8 8 masuk Kategori Address Ada Satu yang Masuk Kategori G Kategori G Kategori Mungkin Yang dari Eropa Dari Milayah lain Jadi Artinya Pertanganan Pembuatan Vaksin Nanti Akan Menghadapi Tantangan Apakah Vaksinnya Hanya Untuk Virus Jenis Tentu Atau Vaksinnya Untuk Semuanya Nah Ini Yang Membuat Vaksin Kemungkinan Tidak Bisa Didapatkan Tahun Ini Ya Kalau Mengatakan Paling Cepat Tahun Depan Ya Kami Di Ekman Masih Berusaha Untuk Mencoba Dalam Satu Tahun Kedepan Ini Untuk Bisa Mendapatkan Vaksin Yang Sesuai Lanjut Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Jadi Intinya Ini Garis Besar Yang Sedang Kami Kerjakan Tapi Di Luar Ini Kami Sedang Mengerjakan Juga Dampak Sosial Dari COVID-19 Khususnya Dari PSBB Ini Dan Juga Kami Sedang Mencoba Menumpuskan Kira-kira Protokol COVID-19 Seperti apa Yang harus Dilakukan Kalau Kita Memutuskan Untuk Hidup Dengan COVID-19 Karena Mungkin Ini Suatu Kondisi Yang harus Kita Hadapi Tapi Untuk Hadapinya Kita Harus Siap Dengan Protokol Yang Jelas Tegas Dan Detail Ini Yang Sedang Kami Coba Susun Supaya Kita Bisa Benar-benar Hidup Dengan Demikian Yang Sudah Saya Sampaikan Pak Kondrator Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Menteri Yang luar biasa Presentasi Pak Menteri Sangat-sangat Menarik Saya Sebenarnya Ketua LPPM Ini Sangat-sangat Informatif Sekali Dan Ini Menambah Semangat Pak Menteri Tadi Sudah Memaparkan Banyak Lebar Mengenai Program Dan Kegiatan Teknologi Dan Metode Pencegahan Screening Dan Deknostik Alkes Dan Terapi Luar biasa Dan Juga Penelitian Dampak Sosial Kita Bisa Hidup Ketamai Dengan COVID-19 Jadi Saya Kira Bapak Ibu Para Peserta Sudah Menimat Presentasi Pak Menteri Namun Demikian Pak Menteri Mohon Sebentar Karena Pak Nijam Akan Berdiri Nanti Sekali Ijen Untuk Pak Jjen Bikti Yang menipu Setelah Menyampaikan Presentasinya Bisa Ada 20 Minit Lagi Yang menipu Pak Menteri Reset Yang Bermati Pak Rektor Pak Rekan-Rekan Ketan-Rekan 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 Industri Ini Satu Satu Sinergi Yang sangat Luar biasa Yang kita Rasakan Selama Pandemi Dalam Dalam Keterbatasan Kita bisa Melakukan Banyak hal Sesuatu Yang sangat Kita Syukuri Bersama Terima kasih Uploading Ketan-Rekan 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 Selama Dua bulan Pandemi Ini Memang COVID-19 Menjadi Disruptor Terbesar Abad ini Menyampaikan Bahwa dampaknya Di Ketan-Rekan Ekonomi Bahkan Lebih dasyat Dari Ketan-Rekan Di Tahun 1998 Ini Salah Satu Yang Kita Kita Bersama Jadi Setelah Maret Ini Kita 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 Saya Mas 9 Maret Mas Menteri Sudah Membuat Surat Icaran Untuk Luruh Sekolah Dan Perguruan Dini Yang Di Jairahnya Sudah Teridentifikasi Ada Kasus Positif Untuk Melakukan Pembelajaran Dari Rumah Dan Satu Bulan Setelah 9 Maret Dan Kami Melakukan Survei Dini 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 Responden Kita Dapatkan 68% Perguruan Dini Kita Kita Melakukan Pembelajaran Jaring Jadi Ini Revolusi Yang Luar Biasa Sekali Pempatan Teknologi Karena Tadinya Kita Dorong 20 Tahun Memanfaatkan Teknologi Hasilnya Sedikit Sekali Memanfaatkan Teknologi Tapi Dalam Waktu Singkat Dipaksa COVID-19 Ternyata 98% Perguruan Dini Kita Dari 40% Perguruan Dini Sudah Melakukan Pembelajaran Jaring Kemudian Merasa Yang Sama Kita Menyiapkan Seluruh Fakultas Perguruan Yang Ada Di bawah Untuk Siaga Membantu Pemerintah Dalam Bagus Center Dan Untuk Memanani Pasien COVID-19 Kita Sama Dengan Dalam Waktu Singkat Waktu Itu Sampas RST Dan Ska Kita Langsung Siap Kita Yang Punya PSL2 PSL3 Punya RT-PCR Langsung Kita Agis Untuk Kita Layup Pemampuan Nasional Untuk Menjadi Kapasitas Seluruh RST Kita Citar 5000 Perhari Ini Halikan Kapasitas Nasional Dan Seluruh Rumah Sakit Selanjutkan Ini Kita Yang Angkapi Dengan Selan Isolasi Kita Sanggah Kamarnya Dan Sebagainya Jadi Kita Merealutasi Kita 315 Minat Penguruan Dikti Untuk Menjukum RST Dan RST Melawankan Dengan Ini Saat Ini Sudah Lebih Dari Tidak Tidak RST 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 Yang Masin Kita Sudah Menyaksikan Atrama Di Kuali Pemudut SMP Bumpa TK Saja Tempat Isolasi Dan Karantina UPC BPC Masin Karantina Mandiri Tidak Tidak Selain Secara Online Dan Juga Beberapa Yang Sudah Boleh Praktik Itu Kita Perbantikan Di Kementian Kesehatan Kita Mendorong TK Untuk Lakukan Reset Terapan Baitu OPG Maupun Lata Kesehatan Ubat Tepat Dan Ini Kita Sangat Harmonis Dengan Teman Di TK Tidak Ini Kita Punya COVID Center Dengan Dua Buka Utama Pertama Untuk Memang Relawan Dan PN Dan Sekretar Kepeteran Kita Kemudian Juga Untuk Pembelajaran Dari Rumah 7 Juta Mahasiswa Tiba-tiba Beralih Pembelajaran Ritual Dari Rumah Untuk Pembelajaran Dari Rumah Selain Mereka Menangkan Pembelajaran Konfungsional Kita Juga Menimplementasikan Pembelajaran Mestikab Dibajar Bersama Bersama Dari Kediatan Baik Itu Bersama Dosen Membangkan Alat Kediatan Membangkan APG Dan Sebagainya Maupun Kediatan Relawan Yang Dibajar Sampaikan Dan Itu Biasanya Dengan RKS Ini Mendorong Betul Semangat ADSB Untuk Dibajar Relawan Bila Asara Yang Bila Bagian Dari S&P Dikan Kita Kedidikan Jara Jauh Ini Juga Karena Tidak Semua Perbanding Siap Dengan Ini Jadi Kami Siapkan Platform Nasional Di Sisi Untuk Dimanfaatkan Bersama Kita Punya Platform Namanya Saga Ini Dibujudahkan Oleh Perbanding Yang Kelingkatnya Platform Pembangkiran Daring Kita Mewidelaskan Seluruh Situ Perbanding Dan Situ Untuk Kita Distapi Jadi Akses Perbanding Sudah Masuk Widelask Situ 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 Provisor Sehingga Tidak Terbayar Kita Situ Situ Microsoft Nkbia Huawei Dan Situ seharusnya kita memberikan alamat jadik untuk membelajari MNR yang tidak bisa di-advert terbang tinggi dan itu semua kita pasang di PADA jadi dalam waktu singkat kita 240 perbuatan tinggi berbagi modul pembelajaran melalui PADA dan lebih dari konten dalam mesin kita upload di PADA jadi pembelajaran 2.5.5 jadi dengan pembelajaran daring kita bisa melakukan pembelajaran dari kampus sendiri yang sudah siap maupun mereka juga sebetulnya bisa mengambil mata kelihatan dari kampus lain seperti pembelajaran daring transfer prosesif maupun juga platform-platform pembelajaran daring internasional di Corsera, UBMI, dan sebagainya maka juga bisa membuat proyek mandiri mengenai alat kekehatan, asli yang pandemi dan sosial ekonomi kemudian aktif di dalam memiliki memiliki teknik sosial dan sebagainya atau bersama-sama desain melakukan penelitian dari PADA-PADA Menteri ini sebagai pembelajaran jaring juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa karena tidak semua desain setiap dengan mobilitas pembelajaran jaring ini bisa dengan uransi dari desain yang penelitian maka bisa dibimbing mengambil korsif di beberapa akun yang ada di sepada yang Indonesia ini sebagai aprikator untuk tergantungi berbagi perbelahan dan mobil pembelajaran termasuk transfer perusahaan bersama-sama mahasiswa teki ini salah satunya adalah hari lawan kesehatan yang sampai saat ini jadi masih terus aktif dengan platform daring jadi dari sekitar 500 kita perbanjukan ke Kementer baik ketika itu untuk mendukung Wisma Atlet karena waktu itu dibutuhkan kira-kira 200 menurutnya dari relawan itu banyak juga yang terang praktek karena sudah isi intensif dan kita 150-an berbicara 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 yang lain kita tetap hingga di rumahnya masing-masing dengan jimpinan dari ESA yang ada di suruh IT mereka melakukan presen melalui melalui KIP komunikasi informasi dan ekipasi untuk komotif presentif ini juga kita punya platform sharing untuk kerjasama antara relawan maupun melayani masyarakat dan pressing di isinya nanti ada relawan yang akan kita memberikan konsultasi secara jaring ini beberapa hasil dari kegiatan relawan tersebut kemudian alat-alat kesehatan masker dan sebagainya dihasilkan kemudian alat putih tangan dan dibagikan rumah sakit pasar-pasar dan teman-teman umum kemudian ini dalam kesehatan ini platform sharing kita juga ada yang berbasis app yang bisa dinekan oleh masyarakat untuk menghubungi para relawan tadi ini yang tadi dilakukan oleh teman-teman yang biasanya waktu 1 tahun 2 tahun 3 tahun belum ada hasil penyatanya ini dalam waktu 1 bulan itu prototipe banyak kali yang sudah dihasilkan dan tadi 6 yang sudah lolos BPFK dan saat ini sedang isi genis misalnya dalam waktu sendai kita free shield ini ribuan yang sudah dihasilkan karena kapasitas produknya sudah 22 per hari dan 9 Maret lalu ini sudah lebih ribuan unit yang diberikan ke rumah sakit dan sebagainya ini APD ini juga sangat langka pada awal-awal April teman-teman dotong royong mulai dari perbuatan tinggi sampai ke SMK dan kita juga mempunyai beberapa fakultas farmasi dan kedokteran yang melakukan tes untuk memastikan APD ini memang aman biasa dari tes itu memastikan bahwa APD ini memang juga digunakan untuk melayani COVID-19 ini yang luas dengan masker masker yang digunakan untuk N95 misalnya tanah pelangka itu teman-teman membangkan dari filter yang biasanya untuk filter air digunakan untuk masker dan kemarin dari isi teman-teman di FK itu polos untuk diterjemahkan di rumah sakit kemudian hand sanitizer ribuan liter yang sudah dibuat oleh banyak kali yang membuat dan membagikan seratus masing-masing hand wash ini juga sangat banyak sekali dibuat masing-masing perbuatan ini terasa dunia berbagai model atau UI itu sudah mendistribusikan sampai 100 hand wash ini dan teman-teman lain di kampung itu sudah rapta puluhan gelasan yang bisa di bagikan seratus masyarakat filter udara ini juga begitu HEPA filter waktu itu juga langka dengan teman-teman seperti Pak Banten di ITG mengembangkan filter udara dari yang terakhirnya filter air untuk filter udara untuk HEPA filter kemudian teknisasi dan desinfeksi desinfeksi ini tidak ribuan liter yang sudah dibuat dari teman-teman dulu waktu masih populer dengan desinfeksi ini berbagai model dikembangkan dengan berbagai cara desinfeksi mulai dari yang pakai desinfeksan pakai ozon pakai apa namanya ee nitro bubble kemudian ada yang menggunakan suhu dan sebagainya termasuk penggunaan drone untuk desinfeksi di beberapa tempat penggunaan AI atau artificial intelligence juga ini banyak dilakukan dari teman-teman dari UI EPM di pasien berdasarkan foto ronsen dan apa namanya CT scan dan hasilnya jauh ini sangat karena ini machine learning dari teknologi terkurat penggunaannya kemudian ini ventilator bus berjabang kalau ventilator di dalam ini kita gunakan ventilator pasien dalam kondisi aerograf dimukinkan kemudian juga penggunaan AI untuk tracing dari satu sumber ke penularan-pelularan itu bisa di-trace dengan gunakan AI dan tracing kita kemudian test kit tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga RT LEM sebagai alternatif untuk PCR ini juga potensial sekali untuk membantu tes Corona 19 Covid-19 disamping rapid test yang RT LEM ini sebenarnya punya potensi tinggi karena seperti PCR bahasanya test tetapi tidak membutuhkan reaksi yang lama dalam waktu 20 menit sampai 1 jam sudah bisa dihasilkan dan juga reaksi nya berbeda dengan PCR sehingga ini lebih tersedia dikembangkan oleh teman-teman di UCM dan di UCM kemudian sterilisasi dengan UC seperti yang untuk ruangan UCF membantu ruangan teman-teman ini untuk di lab di ruang juga UCM membuat yang lebih tersebut untuk alat-alat kegiatan kecil sehingga memasukkan alat-alat kegiatan teril dengan UCM kemudian Riga yang akan kita asosiasi sepatut pada serum ICM dan ICG itu kita memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan yang itu di pasaran serta harganya itu se-perlima dari yang paling murah dari pecah dan net langga ini produk sistem yang dipakai di robot ini kita menggantikan 5 robot untuk membawa pemakanan ke pasien dan kita sesakan nomor pasien test camber yang bisa disumbangkan untuk mengurangi penggunaan APG kemudian CTM yang tadinya mau impor seperti CTM ini pun impor top stick itu pun impor sekarang kita sudah kita memperoleh sendiri dan ternyata kita mahu kalau CTM jadi kematikan kesempatan ini saya mohon Pak Menteri berkawal terus sampai pandemi dan ventilator ini dari yang CPAP kemudian TNC kemudian UI kemudian dari teman-teman Dharma kemudian kemudian yang dari ICM untuk ICU tidak sekepat mereka bisa membuat prototipe untuk ICU untuk ICU dalam waktu 1-9 ini Toyota dan INSA juga sudah siap untuk pelaburasi jadi lain terutamanya sudah kita siapkan saat ini sedang di kini kemudian ini saya rasa perlu kita jaga yang pertama ternyata adaptasi perbuatan tinggi untuk menggunakan teknologi pembelajaran daring itu cepat sekali 20 tahun kita dorong-dorong sedikit sekali yang mau menggunakan teknologi dalam waktu 1 minggu ini semua perbuatan ini melakukan pembelajaran daring ini harus kita kapitalisasi kecepatan untuk memanfaatkan teknologi dalam memperkaya pembelajaran kita work from home tidak kalah produktif dibandingkan work at the office ini mungkin Pak Menteri merasakan sekali bagaimana sekarang kita bisa melakukan conference dengan teman-teman di UNAN Indonesia kalau ini kita lakukan dalam hari biasa transportnya beberapa hari sendiri dan portnya akan sangat mahal dalam 1 hari kita dengaran sampai 12 kali sikon dan kita pakai kesehatan pendek dan ini energi kreatif dan positif yang luar biasa sekali dasyatnya setelah pandemi ini harus kita mimpin kita jaga kita bisa membangun teknologi rapidit sehingga apakah kita mau kita pemerintah kita bisa nanti kawal betul produk-produk merasisi sampai setelah pandemi semangat gotongan dan kerjasama generasi kita sudah disampaikan Pak Menteri kerjasama antar fakultasi yang terakhir itu terjadi seperti kekembangan kesehatan tidak mungkin hanya fakultas sendiri tidak mungkin hanya fakultas sendiri kolaborasi antar fakultas itu tiba-tiba terpengar dengan pandemi ini kita kita jaga sampai pasal COVID-19 ini yes we can yes we will then yes we did we have to prove it terima kasih 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 karena ini karena ini terima kasih 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 Reaktif sifatnya, belum proaktif Nah, memudahkan dengan pendekatan Secara manual Klasik, yaitu PSBB ini saya lihat Pendekatannya klasik, orang tidak pergi keluar Orang pakai masker Orang pergi tangan, itu semuanya adalah Apa namanya, defensif Yang maunya kita nih, ngelawan Menang itu ofensif pada Covid ini, nah untuk ofensif ini Memang perlu cepat juga Menemukan hasil riset dan teknologi Untuk mengatasinya, kalau seandainya Kita hanya defensif, itu Masih kalah, nah pendekatan Yang sudah kita lakukan sudah betul Tapi tentu Perlu banyak hal yang kita siapkan Apakah kedisiplinan Masyarakat untuk PSBB Kita tinggal di rumah Dan kita sudah tahu semua, cara untuk menyelesaikan Covid ini, tetap di rumah Kita boleh bertemu Dengan jarak yang dekat, dengan physical distancing Dan juga social distancing Dengan juga, apa namanya Masker dan seterusnya, tapi itu saya sebut Adalah pendekatan yang sebetulnya Tepat, benar Untuk kondisi saat ini, tapi belum bisa Tepat untuk mengatasi Penyebaran Covid yang sifatnya Ekspresensial Jadi, saya mengakresiasi Kemana ungan, termasuk juga labnya Kemudian kajian epidemiologi Yang luar biasa juga, kita bisa memetakan kita akan kemana saja generasi satu dan kemana yang menjadi plastron dan menjadi efisentrum dan mana yang kemudian juga menjadikan satu hal yang menyebar. Itu kita ketahui dari kajian epidemiologi, kita dapat dukungan dari fotot kesehatan masyarakat UNAN, juga dari lab dari fotot kesehatan UNAN, juga dari visi punan juga kita dapat membuat dukungan dari kajian sosial budaya untuk memperdayakan karibat lokal, yaitu tunggu tiga sejarangan, ini Mama Ali Muhammad, dan sebagainya, ini juga amat bermanfaat untuk kita terapkan, dan kemudian juga dari situ dampak ekonomi juga kita didukung dari UNAN juga, termasuk juga tentu banyak lagi yang lain, dan mungkin boleh disampaikan kepada Pementeri, ini nanti Dr. Adani bisa menyampaikan, beliau mengembangkan suatu riset yang disebut dengan full test, walaupun ini sudah lama, tapi kita didukungkan di Sumatera Barat, kemarin ketujuh kota-kota yang negatif untuk melihat hidden dari positif COVID yang ada di suatu daerah yang negatif, dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan, dan mungkin pendekatan nanti didukung dengan adanya pendekatan statistik untuk bisa mengeneralisir kepada populasi, mungkin dengan multi-stage sampling misalnya, sehingga kita bisa maksimal untuk men-swap suatu daerah untuk dua hal yang kita ambil kesimpulan dari riset tersebut, yaitu pertama untuk relaksasi PSBB, dan kemudian yang kedua untuk pembebasan terhadap PSBB dengan menggunakan full test, ini yang mungkin kita akan lakukan. Jadi Pak Uyung, serasa cukup sepulit, Terima kasih, atas waktu yang diberikan kepada saya, selamat hukum orang-orang yang berkata. Terima kasih banyak Pak Gubernur, alhamdulillah terima kasih. Terima kasih sudah menginformasikan perkembangan penanggulangan COVID-19 di Sumatera Barat yang luar biasa, dan penanggulangan ini sudah bekerja sama juga dengan kubungan tinggi, terutama kubungan sendaras, dan kami sangat kapasiasi dan sangat senang sekali dengan Pak Uyungan, yang sudah diribatkan di sini, dan Pak Gubernur juga mengharapkan teknologi yang akan dikembangkan di kubungan tinggi, yang sudah dapatkan oleh Pak Uyungan Stek dan juga Pak Uyungan Mijal, mungkin bisa segera diterapkan, diaplikasikan di masyarakat, dan memang sangat kapasitas, dan juga kita tidak tahu apakah pandemi ini bisa berlangsung lama, apakah sebentar, ya. Kita lalu harus bersedia. Baik, Pak Menteri dan Pak Nijam, Pak Dijendikti, Terima kasih, Pak Uyungan, dan terima kasih Pak Gubernur atas responsnya. Yang pertama, mungkin kalau mengatai riset, memang yang dilakukan sekarang ini sepertinya memang reaktif responsif. Tapi justru Pak Gubernur dari kondisi yang reaktif responsif, karena memang COVID-19 ini memang menjadi virus corona yang baru. Jadi saya kalau boleh update, sebenarnya lembaga IKMAR itu sudah meneliti virus corona sejak lama, termasuk SARS dan sebelumnya. Nah, masalahnya adalah bahwa yang COVID-19 ini benar-benar baru, dan memang punya karakter dan daya serang yang berbeda dengan corona lainnya. Ya, sehingga kalau bicara mengenai vaksin, misalkan sekipun IKMAR sudah dijasa melakukan pemerintah vaksin terhadap virus corona, corona yang lain, ya itu. Tapi yang COVID-19 ini memang menjadi tidak mudah. Ya, bahkan di diskusi awal, disampaikan satu tahun itu yang paling cepat. Ya, dan bahkan kalau dihitung satu tahun paling cepat, melihat reaksi dari dunia lain, dari belah dunia lain, mereka pun juga tidak punya optimisme untuk vaksin. Jadi, memang intinya ini kita berhadapan dengan sesuatu pandemik yang mungkin kejadiannya, memang betul 100 tahun sekali. Seperti kita menghadapi pandemik Spanis itu, yang 19-20. Jadi, artinya, poin saya adalah, sebelum memang akhirnya obat dan vaksin itu terbuka, kalau tidak mau, apalagi Pak Bumodul sebagai kebakalan daerah, kita harus mulai, istilahnya, mensimulasi kematan barat, bagaimana kematan barat hidup dengan COVID-19, artinya, karena kalau menunggu obat, apalagi vaksin, terus terang tidak ada timetable yang jelas. Dan tentunya sebagai pimpinan daerah, tidak nyaman kalau harus terhadapan dengan timetable yang tidak jelas. Jadi, kalau saya ingin menyarankan, saya juga akan angkat ini ke level kabinet, sudah saatnya kita menyiapkan ini dengan ju-normal. hidup dengan COVID-19, artinya, sebarang segala panjang protokol yang sekarang berlaku, yang saya ingin melakukan betul, tetap harus dijarahkan. Dan, dari segi penelitian, yang harus diperkuat dalam jangka pendek, dua-dua, kalau dalam pandangan kami mengenai ju-normal ini. Pertama, kita memang harus bisa, padahal tidak mencanggu suplomen, untuk memperkuat daerah tubuh, atau bahasa teknisnya, ibu nomodulator. Itu menurut saya sangat penting, dan itu yang sekarang sedang menunjukkan TV, misalkan. Karena, paling tidak, kalau belum ada obat, kita paling tidak bisa konsumsi suplomen, untuk memperkuat daerah tubuh, kita sehingga tidak mudah terinfeksi, atau terkena COVID-19. Itu satu. Kedua, screening test. Screening test ini, memang, kalau tidak mau, akan larinya ke rapid test. Bisa dalam PCR test yang skala massal, namun PCR ini, hasilnya memakan waktu. Jadi, kalau untuk skala besar, mungkin, rapid test ini akan menjadi suatu, terharusan. yang maksudnya, mengatakan Pak Gubernur, bikin acara, misalnya, yang pernah mengundang saya, Mus Renbak, Tepatah Barat, tidak mungkin Pak Gubernur, mengundang seperti biasa, dengan kondisi COVID-19. Dan mungkin, Pak Gubernur juga tidak ingin, hanya ikon, tapi pertemuan fisik. Nah, selain distancing, sebelum pesertanya masuk keuangan, itu pesertanya harus rapid test dulu. Nah, berarti, teknologi rapid test, harus terus diperbaiki, dari dua aspek, waktu dan akurasi. Karena rapid test, 5 menit, misalkan, itu pun masih, terlalu lama, barangkali. Kalau, yang berhadiri, Mus Renbak, itu akan tekan 100 orang. Dan, satu lagi, selain masalah waktu, masalah akurasi. Nah, tadi sudah disampaikan, baik oleh Pak Sayang, maupun Pak Dizam, sudah mulai ada, perbaikan, riset, di rapid test, oleh, terutama, di bangsa kita sendiri, untuk memperbaiki, terutama ininya, akurasinya. Nah, mudah-mudahan, kalau rapid test ini, bisa menjadi screening yang baik, dan kemudahan, kegiatan ekonomi, sudah mulai bisa berjalan, meskipun tidak terlalu persen. Tapi, paling tidak, tidak membuat orang, kemudian, tidak melakukan apa-apa. Karena, terus merasa, dia, takut, karena tidak ada obat, takut tidak ada vaksin. Jadi, itu kira-kira bangun-bangun, yang sedangkan dipikirkan, terutama di, Tristek, supaya, istilahnya, kita bisa move on, tapi tidak meninggalkan, protokol COVID-19, karena COVID-19 yang sendiri, memang, untuk bisa, diatasi, secara, kemudian, tadi, penjelenggaraan, baik, pertangganan COVID-19, di Padang, maupun, untuk, ketatan di lab, ya, intinya, kami dari ketengan, siap menukup, ya, misalkan tadi, kalau untuk lab, ya, kalau di Padang, mungkin, tidak masalah, karena ada keandalan, dari bagaimana dengan, di tinggi, bagaimana dengan, secunjung, atau daerah-daerah lain, ya, kalau misalnya, ada penyebaran COVID-19, mungkin, ya, mobile lab, bisa diperdayakan, ya, dan juga, untuk penanganan pasien sendiri, naik di rumah sakit, di rumah daerah, maupun di rumah sakit, di mentalitas, robot yang dikembangkan oleh, ITS dan, yang langgar, saya sangat bermanfaat, karena tentunya, Pak Kudul, dan Pak Rektor, tidak ingin, tenaga kesehatannya, berisiko, terpapak, dari pasien, COVID-19, dan robot itu, bisa menjadi, salah satu cara, ini, sedikit dari beberapa, ini, plus, kalau ada kebetulan ventilator, misalkan, baik ventilator di ruang rampak, biasa, ruang IGD, ambulans, maupun, di ruang ICU, ya, yang tampaknya, sudah bisa dipenuhi, dengan kegiatan, para peneliti, dan terakhir, Pak Kudul, saya hanya ingin, memberikan keberuntungan, kepada Pak Kudul, justru, ketika mereka reaksi, mereka bergerak, nah, mungkin Pak Kudul, bisa bertanya, kenapa, dan dulu, mereka tidak bergerak, sebenarnya, jawabannya simpul Pak Kudul, karena tidak pernah ada demand, ya, tidak pernah ada yang meminta, misalkan ventilator, kenapa? Karena ventilator tinggal berikan, tinggal impor, kita impor, kita impor, nah, kalau tidak ada kegiatan, ya, pasti, tidak ada dirakan, untuk pelabar inovasi, karena suasananya pun, perusahaannya pun, tidak bertarik untuk, membuat ventilator, jadi, saya melihat, justru, di tengah, suasana yang, kepepen, suasana yang, mendesak, justru, inovasi, jadi keluar, dan, para kali ini, kita bisa melihat, kelahiran, kembali, dari Indonesia, alam kesehatan, di Indonesia, yang, menurut saya selama ini, hatisnya, terima kasih. Pak Menteri. ke Pak Nijam, Pak Menteri, mohon izin, Pak Nijam, silakan, untuk menangkapi, pembahasan dari, Pak Gubernur, berkait dengan, tadi, kata, kata-kata, silakan Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Good, Pak Menteri, jadi, saya rasa, perkeluan dini, kita juga harapkan, teman-teman, nanti inginan, melayangkan pandemi, kita bisa recovery, ekonomi, rafi sosial, recovery, NKM, juga ketahanan pangan hitam, tetap, itu tidak boleh lemah, inginan, nanti, biar kita lebih cepat, gitu, kalau, 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 diinginan, dan, kembali, kita bisa, mulai melakukan, sebagai, menghasilkan, kasihan, dan, kita akan, kita akan, cepat, ya, untuk, membangun, kita harus, kita harus, kita harus, kita harus, kita harus, dan pencah, maka pencah, maka pencah, keorientasian yang sifatnya soft, soft, dan full of day ini tidak telah pentingnya dengan inovasi-inovasi yang dilakukan bersama-sama di hard time phase jadi mohon ini juga bisa dilakukan saya sudah sudah melihat beberapa topik penelitian dan lain-lain seperti ini jadi teman-teman terbunyi, selama pandemi ini justru kita tidak menurut menanggungkan ini sebagai pijang dari mulai yang di hard time phase sampai yang social science phase tapi tak sekali lagi banyak kali ini, kami akan dilatih dan kalau nanti kita berhubungan bersama itu untuk pembelajaran kita berhubungan di program ini dan saat sangat tepat kita bangkit, membangun menjadi pemerintahan ini sebagai mata air sebagai mata daerah, sebagai mata daerah, sebagai mata daerah, sebagai mata daerah dan bangsa ke depannya memang kita belum bisa mempunyai posisi yang langsung bisa digunakan sebagai kompaman kita untuk melawan pandemi ini dengan kita bersama-sama bergandingan tangan dan semua terima kasih 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 Bisa bergabung, bisa dianggungkan, seharusnya. Ya, Pak. Ya. Saya Pak Weri, kemudian Pak Andani, Pak Depriman, Pak Enhamdi. Kami persilakan Pak Weri dulu untuk memberikan pembahasan 5 menit menanggapi apa yang dipercentasikan hari ini. Di mana rencana terdepan. menanggungan mikrofon. Saya bersama Pak Mokok dan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, Pak Pendidikan, Pak Pak Unur, Pak Rektor, Bapak Ibu, Pak Pendidikan yang semuanya, yang saya hormati. Dari gambaran tadi, kita baru banyak membicarakan masalah bagaimana untuk tidak kecacatan. Jadi, termasuk bagaimana pengegahan bagaimana untuk kemuliaan alat, dan suplemen, dan lainnya. Kita belum ada berbicara tentang hal-hal yang lain tadi yang terkait dengan bidang penelitian. Bapak Ibu, kita sudah ketahui bahwa virus ini sudah dipastikan tadi, dari perbicaraan tadi, tidak akan ada penemuan vaksin, itu dalam makhluk 4. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan kegiatan dalam suasana COVID-19, dalam kondisi COVID-19. itu yang harus kita lakukan semuanya. Jadi, artinya, kalau kita masuk ke bidang ekonomi, tentu semua kegiatan ekonomi juga harus menyesuaikan dengan keadaan COVID-19 ini. Bagaimana mengembangkan insya, atau bagaimana membangkitkan ekonomi ke depan, sesuai dengan kondisi COVID-19 ini. Itu yang harus kita kita dalami. Nah, berdasarkan persoalan yang dihadapi oleh Sumatera Baran, kita sudah juga mencari dan sudah juga banyak kalau Sumatera Baran, secara sadistik, dampaknya belum berhubungi pada perubahan kegiatan dari ekonomi. Tetapi, kalau dari data pengangguran, data yang lain-lainnya, itu masih seperti inflasi, nilai-lainnya masih menyebutkan yang angkanya belum sedikit di ekonomi. Jadi, Sumatera Baran itu baik. Tetapi, beberapa sektor sudah banyak mengalami terkebutan sama sektor Bagaimana Carta dan itu yang berkaitan dengan tiga bidang lain. Nah, berkaitan dengan itu, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak-Ibu, di Sumatera Baran itu terdapat 100,65 juta orang yang bekerja di sektor formal. Ini data terakhir yang ada di BPN yang ditemikkan bulan April. Jadi, sekitar 1,6 juta. Mereka inilah yang terdampak berat. Yang pertama, mereka itu adalah diperkirakan orang yang tidak mampu melakukan preventif dan social distancing sehingga mereka ini karena keterpasangan hidup, mereka banyak bergerak dan akibatnya mereka adalah bahagian yang mungkin mudah terbapar untuk COVID-19. Jadi, ini ada 100,65 juta orang. Nah, kedua, mereka ini adalah mereka yang terlangsung dampak terkena ekonomi. Dampak ekonomi yang terkena langsung. Dan mereka berdasarkan hasil penelitian yang saya kumpulkan dari seluruh Indonesia, mereka itu mengalami penurunan pendapatan dari 35% sampai 75%. Dan, yang menariknya adalah dari mereka itu ada yang tetap, ya, banyak yang terburuk, ada yang tetap dan ada yang meningkat. Nah, soalnya ke depan yang harus kita lakukan adalah penelitian ke depan itu adalah bagaimana rumah tangga, rumah tangga yang bisa meningkatkan pendapatan ini selama COVID-19. Jadi, ini harus kita teliti lebih jauh bagaimana rumah tangga yang bisa menaik pendapatan selama COVID-19. Nah, dan ini mungkin bisa kita sebarkan untuk bisa juga membangkitkan ekonomi rumah tangga-rumah tangga yang lain. Nah, ini adalah bahagia. Jadi, program kita itu kalau di Sumatera Waran adalah bagaimana menyelamatkan sebanyak 1,65 juta orang. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Nah, yang kedua lagi untuk Sumatera Waran itu adalah menyelamatkan sekitar 586,990 UMK. Yang 50%-nya itu bergerak dalam bidang pendagangan makanan dan minuman. Itu data yang saya mulai terakhir. Nah, dan dalam usaha ini, dalam suasana publik ke depan, sudah pasti ada yang tidak bisa bergerak lagi kalau tidak ada intervensinya langsung. Jadi, oleh sebab itu, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana perusahaan UMK ini dapat menyesuaikan hidup dengan COVID-19. Jadi, perlu ada kajian dan perlu ada pendalaman dari perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan dan bisa berkembang selama suasana COVID-19. Ini bahagia yang penting juga. Jadi, oleh sebab itu, kita harus mencarikan instrumen dan wadah apa yang bisa membangkitkan ekonomi yang di sekitar 586 UMKM di Sumatera Barat. Nah, kemudian lagi, yang penting juga adalah bagaimana pembedahan data. Jadi, kita tidak tergulung lagi dengan kasus sekarang ini bahwa penyebaran dan pendistribusian BLT dan lain-lain terganggu akibat data. Nah, tentu kalau ada nanti bantuan ke depan mengenai UMKM kita juga harus memperhatikan data. Jadi, sampai saat ini data yang tersedia itu yang palit itu adalah hasil sensus ekonomi 2016. Itu tidak ada penyesuaian sampai berapa 4 tahun terakhir. Nah, jadi pembedahan data ini perlu menjadi perhatian khusus menurut gendang. Jangan lagi terjadi yang seperti sekarang ini. Ini yang yang perlu juga. Nah, kemudian lagi yang ketiga yang harus menjadi perhatian bagi Sumatera Barat adalah membangkitkan sektor pariwisata. Tentu model pariwisata ke depan kalau memang COVID ini sampai akan berakhir, sampai bisa ada kepastian ditemukan virus, itu model pariwisata ke depan juga tidak seperti yang sekarang ini. karena Sumatera Barat sangat tergantung dari sektor pariwisata, terutama ada tiga daerah, itu ini perlu dicarikan bagaimana model mengembangkan pariwisata ke depan untuk agar perwisata atau sektor-sektor yang berusaha di dalam bidang perwisata ini tidak tertutup secara seksual. Jadi, dan kemudian kita juga harus mengadakan pola bagaimana menolong pariwisata lokal ini juga berkembang. Karena diperkirakan arus perwisata luar negeri dengan adanya kondisi sekarang itu juga akan mengalami penurunan. Nah, yang keempat yang perlu juga adalah bagaimana menguatkan konsep kepertanian dan ketahanan pangan serta perkenakan. Bagaimana juga ini ke depan. Nah, saat ini mereka mungkin dari data yang ada belum begitu berdampak karena masih bisa bergerak karena ini berada dari pusat keramaian mereka masih bisa melakukan strategis tetapi kita ke depannya tetapi juga harus mengadakan pola perubahan seperti apa yang bisa dilakukan dalam setanah popik ini baik pemasarannya baik pola tanamnya dan pola lainnya ini tentu harus ada perhatian juga dari penyelitian. Yang terakhir yang perlu menurut saya adalah juga mengenai ketahanan keuangan daerah. Jadi Pemda sampai saat ini masih sebagai motor penggerak ekonomi daerah apalagi untuk Sumatera Barat karena investasi masuk Sumatera Barat infrasi asing infrasi swasta yang masuk ke Sumatera Barat itu berlaku rendah dibandingkan dengan perubahan. Jadi pemerintah daerah itu masih sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Nah, oleh sebab itu kita perlu juga ada kajian bagaimana ketahanan keuangan daerah masing-masing daerah ke depan ini. Nah, kalau ketahanan keuangan daerah ini tidak kuat tentu upaya-upaya yang disampaikan tadi untuk mengatasi COVID-19 ini itu juga tidak akan berhasil maksimal. Untuk biaya pengawasan berapa banyaknya? Biaya yang lainnya berapa lagi? Nah, jadi oleh sebab itu ini juga harus menjadi perhatian. Jadi mengenai di bidang ekonomi yang fokus kita adalah lima aspek tersebut. Jadi, saya ulang lagi. Pertama tadi adalah terkait dengan tinggal menyelamatkan bagaimana menyelamatkan 1,6 juta orang yang bekerja di sektor informat. Yang kedua, itu adalah menyelamatkan sekitar 500 atau 60 UKM kemudian membangkitkan sektor perisata kemudian menguatkan sektor pertanian karena sektor pertanian masih tumbuh dengan baik bagaimana menguatkan depan untuk ketahanan pangan. Dan terakhir, bagaimana ketahanan keuangan daerah. Saya kira itu Pak Uyung yang bisa saya sampaikan. Kalau memang Pak Ijam ada, saya juga ada yang ingin menanyakan begini. Dengan adanya perubahan COVID-19 kalau kita perhatikan Menteri Pendidikan mengeluarkan ada tujuh kebijakan baru dalam melaksanakan pendidikan ini di Indonesia. Dan salah satunya termasuk adalah kerja praktek atau ada di luar kampung. Nah, dengan adanya sosana sekarang ini tadi kita berharap ada penjelasan bagaimana ke depannya dengan adanya menyesuaian cara kerja kemudian cara usaha melakukan penyesuaian COVID-19 ini bagaimana juga rencana ke depan dari perubahan dari pelaksanaan pendidikan di dunia penduduk. Dan mungkin salah satu yang perlu bagi penduduk penduduk. ini hari ini dan tentu banyak lagi hal yang lain karena waktu terbatas saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Yung. Terima kasih. Terima kasih Pak Werri. Ini sudah jelas saya kira tanggapan Pak Werri. Tapi saya mohon izin Pak Nandistik Pak Nijam satu jadi dua lah dulu saya namanya dari menganggap saya undang Pak Ilhamdi untuk berikutnya setelah Pak Werri ini untuk menyampaikan kira-kira progres dan rencana pendudukan dari penggemar teknologi dan produksi silahkan di bisa bisa dua menit saja saya tolong izin share screen Pak Yung oh iya sebentar silahkan silahkan Assalamualaikum orang-orang masalah yang berkat itu ini pengembangan teknologi robotik untuk penanganan covid yang sedang ditembangkan di anugitas Andalas pertama kita memiliki robot berangkar robot ini berfungsi untuk membawa pasien jenazah secara otomatis dikendalikan jadi jenazah kesehatan tidak perlu menyentuh dari robot ini saya cepat saja ya Pak Yung yang kedua kita juga mengembangkan sifat ventilator ada ada dua sifat yang kita kembangkan saat itu saat ini untuk mekanikal dan elektrikal yang sudah selesai kita akan membawa sempat ke tenaga medis untuk penelitian setelah itu kita juga guna robot seperti Raihka ada Amira yang kita tembangkan yang adalah medis robot antifat untuk membawa barang-barang dari pusat kepada pasien dan tekan spray dan juga menukur ketentera dari suhu tubuh pasien ataupun pendakang yang datang ke area rumah sakit setelah Amira menjadi isu lainnya adalah mesin pemusnah tampak infeksius jadi banyak warga yang yang saat ini melepaskan selatungan diri dengan minyak dan tampang mereka harus kita tangani dengan terus sehingga tidak memindahkan penyakit kepada tenaga kebertihan atau keluarga sekitar selanjutnya ada UV disinfektan robot ini kondisi rumah sakit pengan tadi ini dibersikan secara manual ini menelokan bukanya interior bukanya dan bukanya banyak ini coba dikembangkan oleh UV robot kembangan UV konteksan robot selanjutnya ada rumpi pendingin ini sudah digunakan juga bagi kekalitas penerbangan kekehatan yang digunakan APD khas mat yang menutupkan suhu terlalu panas juga dibantu dengan rumpi pendingin ini lalu kita juga punya pembangun website ini mahasiswa yang membangun untuk memperkenalkan persisat kekehatan dengan berlawan ini gotong royong digital kami sebut jadi sangat membantu perlawan menutangi apa yang dimutukan oleh tenaga kesehatan saat ini setelah itu ada low cost digital stetoskop kalau disana sampai suaranya saya coba bunyikan jadi ini adalah stetoskop yang bisa keidel bisa wireless disana kita karena tenaga kesehatan menggunakan APD sehingga tidak dapat meletakkan stetoskop dengan nyaman di telinganya maka kita bantu menggunakan speaker baik handphone maupun speaker dan ini bisa kabel wireless bisa juga suara dari nafas tadi atau detak jantung disimpan dalam digital memory itu pembedanya dengan digital stetoskop yang adakan ini mungkin itu beberapa kegiatan kami seperti disinfectant chamber ini automatic disinfectant chamber ini proses pembuatannya ini yang sudah jadi ini juga kran tanpa sentuh yang telah dideliveri ke rumah-rumah sakit dan juga ada beberapa teknologi potensial yang juga kita kembangkan intinya sekarang kita tidak bisa menentu benda ada teknologi yang digerakkan hanya dengan gerakan kepala saja tanpa harus menentu benda ada teknologi yang digerakkan hanya dengan pergelangan tangan saja tanpa harus menentu benda ini potensial ada teknologi yang kita gerakan dengan gerakan mata saja jadi tanpa menentu benda kita memiliki teknologi untuk mengoperasikan musim-musim ini adalah teknologi mengendalikan virtual keyboard dengan menggerakkan mata terima kasih Pak Yung atas kesempatannya soal melepung orang saya kira dua ini dulu terima kasih Pak Ilhandi presentasinya kami persilahkan Pak Nelistek dan Pak Dijen untuk mengendali dari lima harapan dari Pak Meri dan juga teknologi yang saya mengatakan di BINAR bisa mengorong perkembangannya terima kasih terima kasih terima kasih kalau kita perhatikan WebKM sudah terexpose dengan digitalisasi intinya banyak makhluk yang akan duplai produk dari WebKM tapi kita juga tahu masih banyak juga WebKM yang belum terfasilitasi oleh keberadaan platform maupun teknologi digital jadi satu hal yang dilakukan di Kepatan Barat apalagi kita tahu Kepatan Barat terkenal kuat atau konosinya adalah pendorong keberadaan keberadaan platform yang kita tahu yang menurut saya itu apa keberadaan 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 kita menurut saya pendorong kita dari keberadaan yang tetap terkenal yang terkenal yang terkenal di tantangan paling berat adalah pada kebiasaan dan kedisiplinan dari warga yang itu selalu akan menjadi masalah tapi saya yakin itu di awal tanya karena kalau kami lihat di Jakarta misalkan kalau tadinya orang masih terlalu mengurut pakai masker tapi setelah berjalan setinggu apalagi ada semacam surveillance ada penindakan akhirnya orang menjadi jauh lebih disiplin jadi saya yakin kemampuan kita untuk hidup dalam COVID-19 sebenarnya ada resilence kita itu kemudian yang kedua untuk Pak Ilham pertama saya apresiasi inovasi yang di dorong terus di sebenarnya adalah dengan berbagai macam alat kesehatan dan alat mendukung kalau saya memberikan beberapa alat tadi dari besarnya pertama kalau ventilator kalau sudah siap tinggi BPFK karena kami sudah sepatan dengan KMNS apapun ventilator yang dibutuhkan harus memenuhi kriteria safety yaitu uji alat di BPFK dan kemudian uji kritis jadi kemudahan ini bisa terus di awal sampai proses itu terkerewati dan juga berpikir ventilator ini jangan hanya COVID-19 ventilator itu sebenarnya kebutuhan standar untuk rumah sakit dan penyakit terkait paru-paru karena masalah tidak punya COVID-19 ada penyakit-penyakit lain jadi artinya pemikiran ventilator ini harus pemikiran yang akan menengah ke depan jadi bukan hanya sekedar short term untuk kebutuhan COVID-19 kemudian kedua yang saya apresiasi adalah pengolahan sampah karena dengan makin banyaknya sampah sampah salah satu ABD ABD kebanyakan sekali paket jadi sampah dan kategori sampah ini mungkin tidak bisa dikategorikan sampah biasa ini sampah yang berpotensi mengandung jadi menurut saya sampah ini harus dikenepankan dan harus dibuat menjadi lebih umum di pantai barat utama untuk rumah sakit maupun pantas fasilitas yang banyak sampah terkait pemakaian ABD kemudian yang ketiga yang saya harapkan bisa jadi prioritas bagi perkembangan alat yang di punan yang dianggara sini adalah ini untuk mensterilkan baik besi rempun maksudnya mensterilkan dalam barang atau material jadi jangan alatnya disinfektan orang itu sudah tidak lagi menjadi pembahasan yang lain dianggapnya tidak efektif tapi yang namanya disinfektan barang setelah barang itu susah kebutuhan apalagi kalau kita mau hidup dengan COVID-19 jadi tolong alatnya itu dibuat lebih mudah lebih user friendly dan lebih mudah di aplikasikan untuk berbagai tempat karena yang butuh hal seperti itu kan tidak hanya ruangan besar seperti rumah sakit bisa juga untuk apa misalnya pegangan tangga untuk untuk kita tekan lift demikian juga untuk ini taksi misalkan ya apa namanya bangku taksi nah jadi kalau dibuat nanti disinfektan atau setelil untuk barang ini se user friendly mungkin sehingga benar-benar bermanfaat buat masyarakat dan kemudian saya juga apresiasi tadi ide untuk itu ya pendingin APD itu ide yang yang mau kita bawa ke tingkat nasional karena saya yakin yang pakai APD kepanasan yang gak hanya di Semantabarat semua orang pakai APD akan kepanasan jadi ini ide yang menurut saya sangat bagus dan kita akan bawa ke tingkat nasional mungkin itu Pak terima kasih terima kasih Pak Menteri terima kasih juga apresiasi dan juga peluang yang saya penuh Pak Pak Dizan mohon terima kasih terima kasih Pak Menteri perlu dikembangkan dan dikorong dan diimplementasikan untuk terima kasih belajar jadi dengan sebagai option option itu bisa kita percaya nanti kemudian ekonomi dengan kemudian di UPN di besar option nya kita pakai option nya dengan dari perpuluan tinggi itu bukan mengincentrasikan bagaimana menurut dengan KM dengan data pasok nanti untuk digitalisasi masuk ke fix ini jadi ini kapalis yang sangat bagus ini dalam dengan kita belajar ini dengan lebih tugas untuk memban memban dengan KM dengan percaya gang dengan proses berikutnya mengalami platform lokal yang dikembangan oleh HAD maupun dikong dari kampus ke masyarakat tadi yang itu fully dikong dalam apa namanya saya menentangnya karena dari kondisi nomi dari sosial komunitas maupun dari teknologi bisa energi untuk bergerakan kemuliaan ekonomi kemudian pula dengan transformasi ke normal bagaimana masyarakat kita bawa kehidupan normal seharus ketengah-tengah pandemi ini untuk kita seal up dari bagian-bagian di masyarakat yang operasional di masyarakat kemuliaan menjadi internet dan circular ekonomi terjadi circular praktisnya terjadi dari masyarakat sebagai ekonomi masyarakat yang menjadikan empat hal yang terbaik 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 seperti ini seperti ini yang terbalik teori yang akan menjadi bagian dari yang akan terbang masyarakat bagian kemuliaan itu itu lah yang kita belajar karena kita melun untuk industri yang terbang masyarakat dengan perjuan tinggi dengan mahasiswa sebuah agen kita membawa sebuah perjuan tinggi ke industri ke masyarakat hasilnya mereka membawa empat kali ke industri ke perjuan tinggi nah tentu di dalam implementasi masyarakat masyarakat kita sebuahkan dengan kondisi masing-masing daerah misalnya kalau itu masyarakat tentu kita tidak menyebutkan masyarakat seperti dengan menyebutkan masyarakat ini kata PN juga berjalan dari pabung pantauan meribuan mahasiswa membantu untuk mensosialisasikan bagaimana cara terbaik untuk kita kita ini juga dari masyarakat yang dipercintan untuk disempat tingganya masing-masing mempromosikan menyebutkan bejakan-bejakan kalau kita kalau tidak punya lapang kita mahasiswa kalau kita ini sekarang dengan KKN institusi baga mereka untuk intansi disip masyarakat itu campanya akan dasar sekali di dasar dari iklan untuk logisi atau di media masyarakat di pandai mengatakan network pandai berkomunikasi dengan secara milenialnya termasuk kemarin penerima masyarakat baru seluruh masyarakat hari yang diperimam dan kemarin kita sukasi untuk mempersosilisatkan apa yang begitu dibidakan untuk menyebabkan pandemi seperti kebacara kebacara rumah dalam waktu tingkat itu jutaan Twitter kemudian Instagram dan metode yang lain penuh dengan informasi informasi tersebut terus kita lakukan ilhamdi terasa terbaik sekali terdengar dengan teman-teman anak terlukan sekali dengan apa yang diperkirkan di dalam pandemi robot untuk membantu nurse dari teripa teman-teman ener itu robot raiza itu bisa mengurangi dibanding man nurse yang tentu akan banyak membantu dan menemakan nyawa pasien maupun juga nyawa tenaga kesehatan yang kita sekarang itu ekstrosik buat anak-anak dan luar biadanya jika yang ini melakukan psikis itu bantuan bantuan proktor itu sangat tinggal nanti jadi mari sama-sama kita bangun ikutkan kembali kita baik di aktivitas untuk melawan pandemi saat ini dan jauh dat kita terus maintain inovasi dan kreativitas energi kreatif yang berhasil kita lakukan selama pandemi ini kita tak politik pasif ke pandemi terima kasih kita kembali ke kera baik terima kasih Pak Dijen waktu kami akan mengundang tiga pembahas lagi yaitu Pak Diteriman Pak Andani dan Pak Aydinil kami mohon Pak Andani ada sini Pak Andani Pak Diteriman Pak Aydinil Pak Andani silahkan bisa dua menit Pak Andani bisa sudah itu Pak Diteriman sudah itu Pak Aydinil baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh yang selamat Bapak Diteriman Pak Diteriman Pak Rektor kemudian Pak Bapak Ibu penyebab penyakit sendalas serta Bapak yang hadir pada kesempatan ini terima kasih tersebut yang diberikan kepada saya pertanyaan saya sederhana saja saya ingin tanya begini apakah memimpinkan bahwa produk-produk komersial yang dihasilkan pada fase ini ini dapat lebih berkelanjutan berkesempat dan terserah kalau di masa lalu sebelum era COVID kita lebih banyak fokus kepada yang sifatnya non-komersial ini banyak kepada publikasi dan sebagainya tapi harapannya adalah bagaimana ini menjadi produk-produk yang bisa ada ini kira-kira harapan saya kepada Pak Bunti semoga ini bisa dijadikan sebagai prolaku awal kita untuk maju ke depan kemudian menurut berikutnya adalah ada satu ketika nampak untuk saya lihat bahwa semua penyambahan-penyambahan yang kita lakukan terima kasih menjadi menjadi masih menggunakan mahan baki dari kebukit infrastrasi ENA kebuk PCR terasa mahan bakinya masih berdua terima kasih terima kasih Pak Dhani Pak Dhani Pak Dhani Pak Dhani Pusat diagnostik dan riset penyakit menular di Pak Unan dia menembangkan kemacam rapid test dan sekarang coronavirus dan sudah diajukan ke channel riset di Pak Dhani Pak Dhani dan silakan Pak Dhani Pak Dhani Pak Dhani dan Pak Dhani dan Pak Dhani itu lebih lebih banyak bicara hilir sedangkan juga gununya tidak terlalu banyak sekiran salam kami dari masyarakat juga perspektif itu juga diperkembangkan proporsional antara kita mempersiapkan riset-riset dan juga teknologi di hulu dan juga di hilir dan harus proporsional nah sebagai contoh yang kami lihat di lapangan dan karena saya saya kira Pak Dhani juga paham masalah di sumber itu misalnya bicara bagaimana ibadah di mesjid nah ini kan perlu dicarikan solusi ini kan bicara hulu kita bukan bicara nanti ketika pasien ini sudah sampai di rumah sakit kita mempersiapkan ventilator dan segala macam nah bagaimana kita bisa memberikan ibaratnya kearifan di dalam kita bisa menanyaini ini supaya yang tadi Pak Menteri katakan ya anggap kata Pak Presiden berdamai tadi atau kita ini aman menjalankan aktivitas ini dengan corona tetap mengancam seperti itu saya kira ada salah satu tantangan misalnya kenapa kita melihat seperti aplikasi OJOL kita tahu Geagret dan juga OJEC gitu kan kan bisa kita bisa melihat mana masjid yang nanti di daerah itu yang ada orang terinfeksi kan juga tantangan bagi apa namanya IT untuk bisa membuat itu jadi orang akan bisa melihat atau mencerahkan yang mana yang aman ketika tidak ada orang yang bisa difeksi di daerah meskid kita bisa itu kan salah satu solusi yang diberikan kepada daerah itu satu yang bisa disampaikan dalam perspektif desma orang banyak bicara dampak di awal padahal kita tidak mengenal atau menurut risiko dengan baik dan cermat sendiri untuk kita pahami mengenal risiko dengan baik dan cermat dan dampak dapat diminimalkan ke depan nah ini menjadi salah satu fondasi menurut kami tentu bagaimana kepedulian atau awareness masyarakat ini harus dibangun dilakukan kita berpikir bersama bagaimana intervensi kita lakukan ke depan karena apa perspektif epidemiologi tentu ini bicara COVID-19 ini bergelombang tersebut dengan perubahan sos multi-way tentu fondasi dasar adalah bagaimana tatanan perilaku upaya pencegahan masyarakat ini yang harus terbentuk ketika ini kita berdamai tadi atau kita katakan aman dengan corona atau itu kalau fondasi itu belum terbentuk belum terbangun ini kan sulit kita akan berdamai tadi sedangkan karakter masyarakat kita cenderung tidak disipin dan juga cenderung tidak sadar atas risiko COVID-19 tentu ini perlu berpikir kita bersama jangan bicara hilirnya saja tapi juga dihunu itu juga penting kita mampukan sebuah teknologi atau intervensi kebijakan yang harus cermat dan tepat dalam kita mengambil keputusan dalam pengendalian COVID-19 ini ke depan nah satu lagi Pak Uyung kita bisa melihat opsi kebijakan diambil berubah-ubah keselarasan pusat dan daerah ini juga mempertarah keadaan ditambah juga tentu kita juga harus berpikir jangan ada menarik pentingan tadi tentu juga perspektif lain apakah ekonomi menjadi kita ingin bicara siapa kesehatan menjadi utama dalam hal ini ini harus prioritas menjadi tidak jelas sejadinya ketika dengan dinamisnya perkembangan ini itu juga masyarakat harus mengembangkan kepastian itu nah ini menjadi penting menurut kita untuk juga tidak hanya di apa maksudnya tapi juga di 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 dan jangan kita hanya bicara hilirnya saja dan itu proporsional juga lah kita melihat nanti menyebabkan teknologi kita kondisi COVID-19 kita tidak tahu apakah kita ini kondisi di awal tapi ini apa ini saya menghargai Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Dekriman Pak Dekriman adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Bulu adalah Pidemologi Senggara Barat dan sekarang saat ini sedang kerjasama sangat mesra dengan yang mengantarkan Sumatera Barat memperoleh KSTD silahkan berikutnya Pak Aydinil beliau adalah desain dari fisik guna beliau sekarang meneliti tentang dampak sosial ekonomi politik COVID-19 di Sumatera Barat tidak jadi nasional mohon kirinya untuk berharap dengan Pak Aydinilil silahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Pak Pak Dirjen Pak Gubernur Pak Rektor serta semua Pak Menemang ada juga Pak Prof Meslihat Pak Prof Ferry dan Bapak Ibu serta webinar seluruh Tanah Air yang saya melihatkan perkenalkan saya Aydinil Zetra dari Fakultas Sosial dan Dini politik menyimak papan Pak menteri dan Pak Dirjen tadi saya kira kedepan kita akan lebih optimis karena sebagian besar riset nasional kita telah dioptimalkan untuk penyukung upaya untuk penanganan COVID dan penyiapan sistem kesehatan yang ada saat ini nah kalau kita berkaca kepada perkembangan di berbagai belahan dunia banyak negara dengan sistem kesehatannya yang jauh lebih handal dari kita ternyata juga mengalami ketidakpastian ketidak yakinan dan juga ketidakmampuan menyelesaikan persoalan yang diperlukan oleh pandemi COVID-19 ini jadi kami melihat ada sisi-sisi lain yang memang harus juga kita bersiapkan nah dalam konteks Indonesia penanganan pandemi COVID-19 ini pada tahap awal juga menunjukkan gejala-gejala yang sama dengan kegagalan beberapa negara tersebut nah yang pertama tidak ada antisipasi yang memadai kawabah mengebar beberapa indikasi menunjukkan ada pengabayan para pejabat pemerintah kita terhadap hankaman wabah yang tidak ada guidance secara nasional kemudian juga dalam pengelolaan pandemi COVID-19 yang tadi Pak dokumen tidak terhadap nah hal ini berakibat diperasakan saat ini pada krisis kata-kata kegola yang disitukan misalnya koordinasi antara pemerintah kegagalan dan daerah kegagalan kemudian menjadi fragmentasi kegagalan kesimpang penurunan informasi yang terima oleh masyarakat dan indikasi perhaguan publik dalam pengelola krisis ini nah oleh karena itu dikamping itu kita perlu saya kira meneliti aspek-aspek selain medis yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri yaitu aspek non-medis termasuk aspek sosial politik humaniora kata-kata kelola yang menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penanganan hidup ini nah menurut hemat kami sebagai sebuah pandemi terkait kekejahan dan penanggulangan wabah COVID-19 dari aspek sosial humaniora ini masih banyak aspek yang harus kita teliti misalnya aspek kata-kelola politik bisik kemudian aspek kinerisitas lembaga dan kebijakan kemudian aspek ekonomi global dan politik serta aspek dampak-dampak sosial budaya ekonomi psikologis yang terlalu nah oleh terutu kami mengajukan beberapa ukuran yang pertama adalah bagaimana kita membuat buah model kata-kelola politik kebijakan dan kebijakan yang terintegrasi yang komprehensif secara nasional dalam penanganan pandemi seperti ini nah yang kedua kita bisa membangun respon positif dari semua pihak baik itu dunia usaha maupun masyarakat misalnya kepatuhan terhadap aturan kemudian membangun kesadaran masyarakat membangun modal sosial yang ada kemudian solidaritas sosial yang ada yang selama ini mungkin terabaikan nah ini saya kira akan berpengaruh terhadap penanggulangan komunikasi ini kemudian bagaimana model komunikasi fisik saya kira ini juga perlu kita kembangkan di sesuatu yang baik dengan ini yang kita sangat penting saya kira kemudian bagaimana model kepemimpinan yang kuat di semua level dari sifat musuh sampai ke RKRW jorong di kusim dan sebagainya karena mereka yang nanti akan mengarahkan masyarakat dalam merubah dilaku dari dilaku yang normal kemudian dilaku darurat dan kemudian musuh kembali menjadi perangkat yang laku normal nah terakhir mungkin bagaimana strategi menumbuhkan kepercayaan publik kembali kepada pemerintah atau kepada sistem yang kita bangun sehingga masyarakat yakin dan percaya bahwa sistem yang kita tawarkan ini adalah sistem tersebut nah saya kira ini beberapa isu yang dikutan usulkan kemanyuara yang kita lakukan kajian secara paralel dengan kajian-kajian yang tadi mungkin sudah banyak disampaikan kepada kita terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Aidenya sudah tiga yang terakhir mengembangkan pembahasannya jadi Pak Menteri Pak Ijen ini setelah melihat pengembangan terakhir ini kita bergantungi terus mengembangkan teknologi metode dan juga cara-cara untuk menggulangkan berapa dan sekarang selesainya mungkin juga itu juga sangat penting ada lagi yang sepertinya adalah penanggulangan dari dampak dampak COVID-19 yaitu dampak ekonomi sosial ini juga berkait dengan betul-betul penyebaran dari COVID-19 ini kalau bisa dengan riset-riset kemudian metoder dibijakan kemudian rekayasa sosial mungkin peredaman dari COVID-19 dapat kita maksimalkan supaya pengembangan daripada tenaga kesehatan untuk mengelola pasien-pasien yang bisa diminimalkan mungkin juga ada yang dengan pendidikan juga bisa dikenalkan bagaimana mengulangi persoalan-persoalan dampak dari sosial ekonomi terakhir melalui mahasiswa dan terakhir terakhir silakan Pak Pak terakhir bahkan kalau hanya outbreak ya hanya di level Indonesia mungkin yang namanya paparan saya tadi tidak eksis kenapa? sudah pasti kebenaran kesehatan atau pihak yang terkait akan langsung melakukan pengadaan lain alat COVID-19 dan luar seperti masalah kita selapai ini dikatakan kompor juga di sekitar perusahaan untuk alat dan lantan pemobat jadi dulu keberadaan COVID-19 kita manfaatkan kita tidak dipakai di global maka Indonesia harus punya kepadirian nah tentunya di awal kita fokus pada COVID-19 namun ini akan dilahirkan sebagai momentum terkait berikut pengguna ekosistem ekosistem di dan terkait bangku 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 Indonesia tidak lumayan ada swasta ada BUMN yang komput pada bergirikan yang menggunakan obat herbal yang seperti yang menggunakan obat herbal ini sudah sepeda begini nantinya obat modern asli Indonesia tapi di alat kesehatan ini barunya pada alat kesehatan yang masih level basic seperti APD masker tetapi belum sampai kepada bakat yang dilahor ini ini adalah momentum awal kita memperlakukan di alat kesehatan jadi kita kami akan berada teratas dan kita sudah sangat setuju dan kalau kita akan dorong BUMN kita kembali kembali kerjaan ini yang akan mengembangkan alres dan turun kita sampai beri untuk inovansi untuk penerbangan alam kesehatan ini tadi antara skopus atau patent sampai ini juga bukan kredit yang saya harus berkoderasi dengan Pak Nisam karena gas kage sebatas di riset datang untuk komod usaha ada di panggitan ini intinya kami sangat paham apa itu mungkin anda sampai patent yang sudah dikili oleh perusahaan menjadi risensi yang ini harus berikan kredit yang ekstra yang sedang mempunyai tiatal atau aplikasi tiatal menerai keguguran bantuan impor memang beberapa masih cukup tinggi kenapa karena waktu yang pendek tadi kita lihat apa yang sudah mencapai kemana tapi ada beberapa besar ventilator yang dikembangkan di kongkal jadi tergantung kepada larangnya kalau ventilator sangat besar mungkin lokal konten yang tinggi tapi untuk test apalagi yang PCR mungkin memang apa istilahnya di konten yang masih agak tinggi kata reagen yang protein rekombinannya yang bagikan alat lainnya zat lainnya senyawa lainnya juga di import kita arahin memang seperti yang saya katakan yaitu kita akan pelan-pelan berganti dikatakan positifkan perlu tidak berganti yang yang tidak becek atau kemudian rekombinan yang utama dekat MKM tadi yang intinya yang terang saya maaf lagi dikata ini adalah kemudian kemudian seperti kekurangan ventilator kekurangan testing memang kemudian harus segera dikutuhi dan kita menolong kemudian mendorong terbuka berarti kita melaporkan yang lainnya seperti saya katakan tadi sebenarnya coverage kita luas tidak hanya outers tidak hanya lubang tapi juga memasukkan segelahan termasuk penelitian dari vaksin dan juga mau hidup dikutsi kemudian jadi untuk kita memahami virusnya ini juga ada penelitian yang di dalam nah kemudian tadi yang menarik adalah regresi dari pasien sebagai alih epidemiologi itu punya makanan emotion dengan bagaimana kita meneris ya baik pasien yang sudah terinfeksi maupun orang-orang yang menaik dengan pasien yang terinfeksi saya saya baru dapat info tadi bahwa di Jakarta yang meneris itu melakukannya luar biasa karena untuk mencari dan kemudian mencari orang dan dia tanpa sakit itu keperluan yang luar biasa nah ini terkait dengan kukuk orang yang kadang-kadang COVID-nya melawan tanpa sadar bahwa khususnya di saat itu adalah orang yang berpotensi menjadi penjebar dari virus nah ini yang kurang dikatakan jadi menurut saya sangat bagus dan kita jangan mencoba agar big detail bisa dipakai untuk memasangkan artikel jadi untuk risik hingga tidak terlalu rumit tidak harus menggunakan pendekatan manual di kelompok di datasi dan segala macam tapi langsung bisa diteteksi dengan keberadaan big detail tadi nah kemudian saya menuju juga mengenai kelemahan di bidang SDM pertama kultur dan kebisikinan ini memang masalah besar yang sudah teridentifikasi tapi yang saya lihat begini kalau ada law enforcement yang clear penegakan disiplin yang clear dari sejak awal lama-lama tidak bisa mematahani karena memang kebanyakan orang masih melihat PSBB ini hanya sekedar pelarangan padahal PSBB itu lebih dari pelarangan PSBB adalah cara untuk orang selamat dari infeksi virus ini yang banyak belum sadari ini ngapain sih saya dilarang ini dilarang itu gak boleh ini harus pakai ini nah ini yang belum nyamuk terakhir yang aspek sosial memandu sebenarnya kami sudah melakukan paralel dengan yang karena rumah memang kebanyakan studi mengenai ada evaluasi dari PSBB kemudian ada aspek tenaga kerjaan demikian UMKM dalam kontes COVID-19 ini lebih banyak kami selesai untuk kebutuhan pengambilan kebijakan utama di pemerintah jadi memang tidak untuk di publikasikan tapi studinya tetap berjalan dipimpin OMPI dan dibantu oleh beberapa universitas jadi intinya kami tidak menguatkan pentingnya ini pentingnya sosial kepada orang mungkin itu Pak Uyok yang bisa saya sampaikan dan seperti yang saya sampaikan tadi saya mohon pamit dari PIKON webinar ini dan lagi terima kasih atas undangan dari Andalas moga Andalas terus pelanggan inovasi untuk mendukung penanganan COVID-19 Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Menteri silahkan Pak Pak Rektor mungkin Pak Rektor oke siap Pak Rektor Pak Menteri mau izin terima kasih sekali lagi salam terima kasih Pak Menteri terima kasih terima kasih Pak Rektor Pak Hizan masih disini terima kasih Pak Hizan terima kasih Pak Hizan baik terima kasih fakta bahwa kita ini sebagai anak-anak bergantung dari impor dan kita bergantung dari tulang punggung bagi pengembangan teknologi, bagi pengembangan kematian bangsa diperoleh bidang maka kami mencoba untuk merupakan apa yang menjadi syarat ini tidak harus dalam bentuk publikasi, tapi juga dalam bentuk patent yang tidak dikenakan yang tidak salah pentingnya dibandingkan dengan kaptaan publikasi di internasional PO baru, kita akan lebih mengakomodasi hal tersebut, termasuk juga mengakomodasi kegiatan-kegiatan dosen untuk berperan di masyarakat baik itu untuk mendorong, terutama mendorong program masyarakat belajar, kampus persika, kemudian juga engagement dengan industri, engagement dengan masyarakat ini akan lebih kita dorong, salah satunya melalui penyelamatan teknologi dan tentu kita tetap berharap kegiatan dosen di dalam kegiatan tidak terutama, karena saat ini kita untuk pertama kalinya setelah belasang tahun kita beristaha itu untuk pertama kalinya kita meninggalkan seluruh negara ASEAN, kita memiliki kota Malaysia tahun ini nah tentu ini harus kita mimpin, kita jauh berada di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, bahkan di bawah Thailand sekarang kita sudah melampaui semuanya, tentu harus kita jaga, tetap kita diurahkan, semangat kita bisa diurahkan tetapi bahwa hal yang lain yang tidak kalah kompulasi, yang diurahkan, yang diurahkan, yang diurahkan, yang diurahkan, yang diurahkan, yang diurahkan jadi tidak salah ada kegiatan yang diurahkan, yang diurahkan, yang diurahkan, yang diurahkan, yang diurahkan karena banyak yang seratusnya yang kita ubah, mulai dari kegiatan masyarakat, yang diurahkan, maka juga peraturan Menteri Pantri, bahkan diurahkan untuk kita ubahkan untuk setiap menurut, kemudian, tes di disampaikan tentang misalnya, apakah tidak kita pilihkan tentang misalnya, seorang sisi yang masyarakat, bari-bari, apakah tidak kita kembangkan ke aplikasi, untuk memiliki yang aman dan selanjutnya. Kalau kita tidak ada, terutama kita dengan teman-teman itu, itu aplikasi yang bisa di-download di masyarakat kita, kalau menggunakan teman-teman itu, yang terdiri-lindungi, tidak jukaan yang kita gunakan. Kemudian, juga aplikasi yang kita melakukan oleh teman-teman yang terdiri, itu Facebook, itu juga menggunakan aplikasi untuk kita mengetahui apakah kita dekat dengan macam-macam dengan teman-teman juga dalam kabinan iniрaman, orang-orang yang seorang yang TDP atau OPC, termasuk kalau kita di ITP, itu kita mengetahui, itu kita... ...itu mengetahui dan mengetahui dan mengetahui yang lain, untuk comel hadidikasi dengan tonight kembali datang-teman, jadirea Nixon juga di ser bahkan kampung, di ser oh… …kira daerah dia ter aras dia mengetahui atau kita batis- Emin juga atau yang merah, termasuk di tempat-tempat di masjid seperti kantor di belajar aplikasinya lagi penelitian-penelitian yang sempat kita paparkan adalah hal-hal yang kami sangat mengharapkan, harap menurunkan teman-teman di sosial sancis, ekonomi, psikologi dan sebagainya itu juga ikut menurunkan karya-karya yang bisa membantu untuk kita sama-sama melawankan dalam surat edaran yang pernah kami berikan di dalam perjalanan kami memberikan bahwa riset-riset mahasiswa dan dosen mohon dipokuskan pada upaya-upaya untuk pandemi dan pion jadi pasangan pandemi yang umum sosial bisa melihat kelaku masyarakat selama respon dan sebagainya itu akan menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita ke depannya kami juga beri ke rektor untuk mengkompilasi partik-partik baik dan yang diberikan yang pandemi ini ya itu kan menjadi lesson learn pembelajaran sehingga mulai management terus kita kembangkan sehingga kita tidak setiap kali terbata-bata ketika menjadikan sesuatu kita punya sesuatu yang terkegementasikan dengan baik dan sesuatu yang menjadi pembelajaran kita tidak terkosok di panggungan sama di kali-kali ini mari bersama-sama kita bangun ke depan saat ini dan ke depan untuk kita bisa aware tentang apa yang kita lakukan proses-proses baik kita berada kita lakukan dan pembelajaran itu kita jadikan titik-titik sebagai sumber pekerjaan terbesar itu dari saya waktu kita kembali dengan bagaimana Iyum dan menempat Iyum terima kasih Pak Niza atas tanggapan dari para pembahas tadi Alhamdulillah kita sudah seluruh penanggap tadi sudah menyampaikan anggapannya dari Pak Gubernur Pak Uyeri Pak Inamdi Pak Dekiriman Pak Dhani dan juga Pak Idy kami terima kasih Pak Niza atas seluruh pembaharan yang kita menganggapkan waktu menjawab penganggapan-penggapan tadi kami sekarang memperoleh pencerahan memperoleh motivasi sehingga kita bisa ikut juga dalam program pusat pembaharan 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 kita sekarang sebenarnya punya seolah-olah punya dua input sekarang kita ada pembaharan pembaharan dan juga pembaharan 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 seluruh dari pembaharan dan kami berapa-banyak juga dari pembaharan pembaharan dan percayaan yang pasti kami tidak dapat lakukan tapi ternyata seluruh bulan tidur kita sama-sama menampai wabah dan terhadap pembaharan kami karena mungkin juga waktu kami ricananya Pak Izam akan menunjukkan pembahasan itu dengan Pak Izam yang juga Bapak Nur yang juga masih menang mungkin orang lebih 30 menit itu untuk pamit jadi silahkan tapi sebelumnya Pak Rektor dimohon untuk memberikan apa apa namanya komitarkan untuk Pak Izam Pak Rektor Maksudya Terima kasih Pak Uyum kami atas memasuki lebih besar unan Pak Izam Pak Izan dan juga atas semua peserta yang pada hari ini bisa bergabung tadi saya ingin saya juga Pak Izam hampir 500 orang Pak Izam yang bisa bergabung di dalam webinar kita ini Pak Izam saya catat terakhir tadi itu sekitar 480 Pak Izam kita memaniedi slot yang hampir seribu tapi terima kasih sekali lagi Pak Izam mudah-mudahan insya Allah tadi apa yang ditampaikan dan juga Pak Izan untuk menjadi motivasi bagi kami khususnya di UNAN untuk berkreasi kembali motivasi kembali dan juga melakukan langkah-langkah terbaik terutama di dalam hal suasana dan wabah COVID-19 pada waktu ini kami juga beberapa langkah kebijakan berkaitan dengan pembelajaran itu senisiatan tetap kita lakukan dan mudah-mudahan juga apa namanya ke depan apalagi menghadapi apakah itu tahun akademik atau menghadapi proses pelajar-pelajar terikutnya termasuk juga proses peninan masyarakat baru kita ikut semua dengan kebijakan dan menjalankan apa yang disampaikan oleh Pak Dendir khususnya dan Menteri pada umumnya jika kemudian kita bisa melakukan yang terbaik apalagi Dipak Menteri juga sampaikan bahwa waktu dan kondisi menghadapi COVID-19 ini tidak bisa kita pasang kemudian seolah-olah kita akan menyesuaikan dengan kondisi itu selagi kami atas nama Pulau Basar Ungan terima kasih atas waktu Pak jupun tadi misalnya jam 15 50 jam ya terima kasih kami dan mohon maaf atas segala kekurangan kami lepas dengan jam terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih memanfaat sudah terinformasikan berbagai hasil-hasil yang kita lakukan maupun juga harapan-harapan ke depan ini Pak Gubernur masih ada mudah-mudahan ada 30 menit ini harapan dari Pak Gubernur apa kira-kira Pak kepada kami semua ini program tinggi masih ada sekitar 327 dosen Pak dan juga dari PEMDA maupun juga dari dunia usaha kami undang dan juga dari yang lainnya yang undang-undang dari Pak Gubernur dapat motivasi kita dan apa yang kita kira-kira kami lakukan ke depan dalam bangka penanggulangan COVID-19 dan dampaknya dalam waktu dekat ini Pak tahun ini mampu juga tahun-tahun ke depan kalau misalnya ini kita mesti hidup berdamai dengan COVID-19 silakan Pak Gubernur nanti kita akan mencoba meramunya akan mencatatnya menurut bisa kita tindakan bersama dengan Pak Rikta makanya silakan Pak Rikta Pak Gubernur eh Pak Gubernur Pak Arma silakan Pak Gubernur apanya Pak Yung Pak Yung siap jadi kami sebagai eksekutif Gubernur tidak akan mungkin bisa berbuat tempat pengenang benar kalau seandainya tidak berdasarkan data akurat tidak berdasarkan informasi akurat tidak berdasarkan informasi data fakta dan lain sebagainya dan itu bisa disajikan melalui peguam tinggi sehingga dengan data-data dan peguam tinggi tersebut apakah dari riset kajian dan apapun namanya bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan modal kita untuk mengambil sikap kemudian membuat program kekiraan sebagainya termasuk dalam konteks wabak COVID tercerang kami sangat tergantung baik dari sisi hulu sampai ke hilir dari peguam tinggi dan Alhamdulillah apa yang kita lakukan di Sumatera Barat itu mungkin tidak terpublish tapi fakta yang kita lakukan dari mulai algoritma dari mulai alur kontrak kita bekerja berbuat sampai kebijakan yang kita lakukan dengan bupati oleh kota itu modalnya dari keguruan tinggi mungkin kita sebut dari lekpunan Dr. Adani tentang bagaimana virus bagaimana mikronologi dari petugas sendiri memberikan hubungan kepada kita tentang bagaimana algoritma penanganan COVID kemudian dari Pak De Friman sampai kita satu-hatunya selain mendapatkan PSBB provinsi itu juga dari kajian epidemi epidemiologinya kemudian juga kita tahu bagaimana penyebarannya dan dari isi kunan juga beberapa kali Pak Edil membantu dikongsi kita dan kemarin juga rapat juga sehingga bisa mengambil beberapa tindakan dari hasil survei-survei riset-riset yang kemudian kita umumkan kepada yang kita ambil kebijakan sehingga tepat dan mengena untuk kemudian sukses menangani COVID jadi saya meminta terima kasih hasil langsung dari unan capel saya Pak itu terjumah ngabisin duit nah itu bayangin kalau bisa terhemat darah kita tidak mengerti kemudian juga misalnya sebagai contoh yang lain lagi spekta mungkin hand sanitizernya dan bagaimana pola tracking asal tracking tidak menyambung sehingga menghabiskan tegen nah ini yang kecil-kecil itu juga hasil dari masukan-masukan kalangan kegugan tinggi kepada kita penanganan COVID ringan kadang-kadang di rumah sakit padang dia bisa sembuh di karantina yang biaya lebih murah dan lebih cepat komunitas nah ini juga informasi yang didapat dari jadi sebutnya Mbak Rektor mungkin saya disebut oleh imunikan terotoran ini sudah pakar mikobiologi karena saya ngomongnya sudah tersebut masalah virus nah ini dasarnya dari perguncini juga tidak lain tidak percaya untuk mengandung kebijakan sehingga kebijakan kita untuk menghentikan pun itu sudah on the track makanya kita semangat mendukung lem mendukung rumah sakit punan rumah sakit khusus masalahnya kita baru di Sumatera Barat itu pun memasukkan dari kawan-kawan dari punan tentang pentingnya kita harus membuat rumah sakit khusus supaya efektif efisien dan juga tepat mengenal lebih mudah lebih hemat dan bisa merawat dengan baik jadi gitu contoh-contoh walaupun banyak lagi mungkin tidak bisa tindakan tapi kesimpulannya pemerintah akan bisa bertindak tepat dan benar bila diberikan data yang tepat juga dan data itu biasanya dari riset dari kajian yang itu tentu sumbernya dari perjuan ini banyak sekali dukungannya oleh karena itu kami juga masih minta juga dukungan dampak ekonominya diarahkan oleh Pak Rektor lewat BPM ini juga kita masih dan sekarang ada soal mungkin Pak Rektor ini saya juga ingin menantang UNAN ini kata Presiden hidup bersama COVID ternyata meneristik juga menyebut hidup bersama COVID nah ini gimana coba ini Pak UNAN yang mesti membuat format gimana hidup bersama COVID selama ini kita menghindar dan lawan kita berdamai sekarang dengan COVID nah ini UNAN membuatkan buat kita saya ketentu walaupun orang akademisi tapi udah habis bikinan waktu tenaga waktu saya untuk eksekutif jadi saya terima aja lah masukkan gak usah bikin macam-macam nah saya terima saya jalani pokoknya saya siap perintah dari Pak Rektor apa kata Pak Rektor saya jalani Pak Rektor insya Allah ini yakin saya saya yakin-yakinnya bahwa apa kita kerjakan dengan dasar dari kegiat tinggi itu bisa menggerakkan tepat dan benar tidak ngantung tidak asal-asalan tidak ngau semuanya on the track dan Alhamdulillah kita mudah-mudahan saya bukan membanggakan tapi saya dengan dukungan dari UNAN dan benar bisa berbangga usah cuma on the track ya termasuk positif yang banyak saat ini kalau kata Pak Rektor ini bahagia kenapa karena 32 positif hari kemarin satu orang yang PDP 31 OTBO bisa kita isolasi dan kita rawat untuk sembuh nah itu contohnya daerah lain tidak demikian masih PDP yang dia periksa itu contoh-contohnya mungkin cukup banyak keserat saya itu saja saya memotivasi kepada dengan tinggi UNAN menurutnya tetap berkipra dan saya berikan apresiasi dan terima kasih banyak kami tunggu kita berikutnya Pak Rektor dan saya selainnya saya mempamit karena ada janji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Gubernur silahkan Pak Pak Gubernur sebentar Pak Gubernur satu dua menit mungkin Pak Pak Rektor untuk mau undur diri silahkan Pak terima kasih Pak Gubernur alas apresiasinya dan juga insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi insya Allah saya akan berkhasilkan dengan semua kawan-kawan untuk melakukan hal yang terbaik untuk kita bersama juga melakukan inovasi-inovasi seperti tadi yang saya apikan di kreatif kita di UNAN mudah-mudahan dengan kondisi COVID bisa kita lakukan dengan kumpulan sekali lagi saya terima kasih Pak Gubernur mudah-mudahan ya kita bisa berdampai dengan COVID tentu dengan langkah dan kebijakan yang pas kita ambil saya setuju dengan tadi statement Pak Gubernur apa yang terbaik untuk kita itu mungkin kita lakukan demikian Pak Gubernur terima kasih banyak atas keempatan terima kasih Pak Gubernur terima kasih Pak Gubernur dan keempatan walaupun dalam kondisi PSBB dalam kondisi jangka waktu yang lama oke tadi kata yang penting sekarang itu adalah hidup berdamai dengan COVID ini untuk pembahasan yang kita bersama tidak hanya damai di RT, RW saya kira tapi bagaimana nih Pak Yose Rijal nanti peternakannya bagaimana UMKM-nya 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 juga berusaha nanti dan semuanya Bapak Ibu semuanya dalam kajian-kajiannya bagaimana itu tetap jalan tapi ada dimunculkan konsideran COVID-19 karena walaupun bagaimana hidupnya berjalan terus ekonomi harus tumbuh juga atau enggak dan merekotkan kita semuanya dengan kondisi Bapak Ibu saya kira kita masih beri kesehatan untuk apa untuk diskusi Pak Weri Pak Jani Pak Epiman saya kira kita kasihkan waktu 2 menit mungkin gimana ya apa ya kira-kira yang bisa mungkin ada pokoknya Pak mungkin masukan dari yang lain itu banyak juga kan apalagi dari banyak kemasukan kemasukan siapa yang akan menjadi siapa siapa kalau ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu baik dari Yunan dari PTN di Sumatera Barat PTN Sumatera Barat bahkan di luar Sumatera Barat melambaikan pangan dari yang melambaikan pertama saya akan mulai Puji Astuti Febria silakan Bu Puji Puji melambaikan tangan Bu Puji ada Bu Puji ada yang lain Bapak Ibu yang silakan melambaikan tangan di partisipan ada ada reaksi 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 reaksen Pak Hidayat dari Ibu Hatta silakan ini sangat senang kita dari perubahan tinggi lain silakan Pak Hidayat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh masih banyak Ooyong sudah diberi kesempatan waktunya kami lasa menikuti dari awal tadi sangat menarik operan dari Pak Menteri yang juga dikirim oleh Ooyong rektor dan penur kita ingin menyampaikan juga kita di Buang Hatta juga punya beberapa penelitian terkait dengan Pak Ooyong masuk juga ventilator termasuk juga tapi memang sekarang tahapannya sudah sampai kita lakukan kemudian BFK Medan sekarang itu yang memang lagi kita coba berpikir kemarin sempat diskusi dengan Pak Caktur yang mengurus kesehatan di M. Jambil itu mereka membutuhkan semacam resorsi chamber jadi tadi sudah dikepar juga oleh teman diungan tapi kelihatannya lebih kek kontrolnya ini mungkin lebih kepada isolasi chambernya Pak Ooyong jadi memang semacam ruangan keranda yang memang anti nilai tidak bisa dibelewati oleh itu sangat dibutuhkan untuk informasi kita di Buang Hatta lagi mencoba baru kita di Buang Hatta dengan bisa kita terima kasih terima kasih informasinya dan juga semangat semangatnya untuk penanganan COVID-19 Bapak dari Pakultas Teknik Pak Ooyong saya dekat Pak Tentral Gini Peribayung oh ya 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 bergabunglah Pak Dekan ya lama saya tidak Tunggu Hatta ya silahkan saya kira di kita bergabung juga Dekan Pakultas Teknik kita bisa bikin apa namanya tim yang tidak overlapping kalau bisa mengendapkan di kita kalau pun sama pun boleh tapi kita bersama-sama mengajukan pemerintah izin-izin dari kebenaran kebenaran terima kasih Pak Hidayat bisa kita tidak lanjutin Pak siap juga kami dengan LPP ini juga hadir Pak Munjir Pak Munjir ya Pak Munjir terima kasih Pak Hidayat terima kasih baik Bapak Ibu silahkan kalau ada yang tinggal unmute aja Assalamualaikum Pak Hidayat Pak Rektor dari tadi saya menunjuk iya saya sudah lihat Bapak tadi tapi menghilang rencananya sih mau undang untuk apa untuk bahasan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Uyung Pak Rektor Bapak Pembahas yang masih hadir Bapak Ibu hadirin yang lebih kurang masih 215 orang yang terbina sore ini saya dari mungkin pertama dari aspek pertanyaan Pak kali ini kita kalau sektor pertanian itu termasuk yang tidak apa namanya mendapatkan parpentas dari 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 kenapa karena selama ini sektor pertanian itu banyak mengandalkan produk-produk import terutama untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang yang agak mahal tapi hari ini kita bisa tidak menemukan produk import lagi di di toko-toko buah kalau biasanya di toko buah pinggir dalam itu namanya apa namanya jurut mandarin santi segala macam itu banyak tapi sejak profit tidak ada walaupun ada situasi seorang sehingga kita terbiasa menggunakan produk kita saya menulis suatu tulisan saatnya kita menerapkan sting globale paraklokali dulu kita kan sering menyebutkan jargon oleh kita berpikir global tapi bertindak lokal menurut saya dari sektor pertanian hari ini saatnya bagi kita tentu menghasilkan produk-produk lokal yang minimal bisa kita gunakan tadi malam ada menurut saya menurut saya direkter dari kita yang mengarahkan mari kita jadikan COVID-19 ini untuk uang perempuan di air karena malam kita mengapa karena dengan COVID-19 ini beruntung ke Indonesia karena kita cukup untuk 3 bulan ke depan 3 bulan ke depan cukup mudah-mudahan tidak terjadi apa namanya iya 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 Terima kasih. 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 satu metode, ini mungkin yang perlu dipahami oleh kita bersama bukan hanya semua universitas yang ingin ke depan mengembangkan model e-learning, ini tidak mesti seperti kuliah seperti sekarang ini seperti seminar webinar seperti sekarang banyak metode kita bisa kembangkan itu Pak Uyung, terima kasih betul Pak, betul saya setuju dengan Pak Ibu Janganra, Bu Desi mungkin dosennya dosen dan pergantinya harus menyelesaikan mana yang terbaik tidak masih harus real time tapi juga bisa tadi itu, disimpan dulu di server mana gitu, kemudian di download kapan saja oleh mahasiswanya tinggal nilailah hasilnya nanti mungkin itu B Desi tanggapan yang bisa diberikan oleh Pak Ibu Janganra yang diunan beliau sebagai WR4 dan diunan memang sudah dilakukan apa namanya treatment-treatment atau penanganan-penanganan terhadap persen kebeliaan lebih baik kita merepotkan sekarang yang alhamdulillah sudah berjalan lebih baik daripada sebelumnya terima kasih Ibu Desi terima kasih Pak Ibu Janganra atas masukan oke ya sekarang kita silakan Pak Gunawahman yang sudah melambai-lambai dari tadi silakan Pak Gun oke terima kasih Pak Pak Uyung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dengarkan Pak Uyung ya oke yang hormat Pak Rektor Pak Uyung dan Pak para Manta Rektor yang ada Pak Uyung Pak Uyung saya sedikit menyampaikan tadi khususnya bidang teknik ya sudah disampaikan oleh Pak Dr. Pak Il apa-apa yang sudah kita laksanakan tapi itu ada sedikit persoalan sebenarnya yang perlu kita bahas juga disini kita sudah melakukan beberapa hal yang terkait dengan penelenggulangan kursi ini untuk persimpel mungkin kita sudah buat alas bahkan kita sudah serahkan kemasyarakat sudah cukup banyak yang menerima mempahat terutama rumah sakit rumah sakit pengan rumah sakit rumah sakit rumah daerah rumah sakit rumah sakit rumah gadur dan lain-lain tapi ada itu baru riset-riset mungkin yang simpel tapi kalau riset yang unggulan yang seperti yang disampaikan Pak Pak Il tadi itu kita masih riset masih kayak banyak ada tadi seperti ventilator sampah itu itu baru tahap awal mungkin kreasi doset dia baru belum ada campur tangan kita dari tingkat universitas fakultas mungkin sudah memberikan sedikit motivasi dan penerangan tapi kelihatannya ini kan butuh juga uluran tangan dari universitas jadi kita mohon pada kesempatan ini pada Pak Uyung juga pada Pak Rektor juga mungkin apa supaya ini riset ini supaya jalan gitu supaya manfaatnya cepat karena ini harus cepat ini tidak bisa kita tunggu kita kirim proposal tunggu review seperti sudah-sudah apalagi seperti yang dilakukan oleh Dikti itu mungkin butuh 9-2 bulan lagi baru jadi dan sementara banyak dosen kita yang berminat atau yang ingin membuat beberapa alat alat bantu yang mungkin yang levelnya sudah kepada medium dan high tech termasuk juga kepada robot-robot seperti Raisa itu kita kan sudah ngirim proposal juga Amira tadi sudah disebutkan oleh Pak Ilhamdi kita sudah mendesain juga robot Andalas Medical Robot Assistant itu kita sudah coba desain tapi itu baru tahapan awal belum bisa ke keksanaan nah jadi itu kan kita coba juga apa diskusikan dengan volume juga dengan Bapak Rektor dan itu bisa didanai kalau umumannya tidak ada penanaan dari dari universitas mungkin kita cari yang lain ini kan juga semacam apa ini semacam landmark juga jadi untuk kita untuk menan dan juga untuk semua terbarat apalagi tadi ada juga dari Pak Oktas lain ada dari Pak Hidayat dari Bukatai mau ikut menggabung itu kita tema sehingga apa-apa yang ingin kita buat ini tiga hal yang pertama ventilator itu apalagi sudah akan masuk mungkin pas yang di uji memang harus sudah komplit sementara kita baru tahap awal juga sampah ini perlu sekali hal-hal yang perlu cepat kita atasi karena memang sampahnya sudah melimpah sudah banyak sementara penanganannya masih penanganan seperti sampah biasa juga robot-robot disementan itu barang bukan orang ini perlu juga cepat nah kalau bisa saya minta juga mudah-mudahan Pak Rektor masih kopi Pak Rektor dan juga Pak Uyung bisa cepat kita tindak lanjuti sehingga nanti ini bisa menjadi semacam selain dari sisi sosial yang sudah banyak dari Keduk Terannya dan dari sisi SKM jadi kita mungkin sudah banyak untuk dari teknik ini mungkin saya lihat tertinggal dibanding dengan universitas lain di Kedua Jawa sehingga kita harus mengejar tentu yang kita kejar tentu yang cukup juga medium atau high tech juga kalau yang sudah kita lakukan baru tahapan yang tengah biar saja itu mungkin masih biasa mungkin tidak bisa lah kita angkat atau kita menggagat Alhamdulillah tadi ada satu tadi yang kita senang Pak Menteri diinggur baik memangnya ada yang usulan itu dari Pak Tawar Abral yang membuat untuk keningin untuk untuk hasmat itu yang dipasang di perut atau di bagian lain itu akan diangkat ketika nasional termasuk juga agar rasanya usulan kensilator itu tadi kalau tidak salah Pak Menteri bilang kalau bisa nanti di uji sementara kita masih tahapannya masih tahap di uji coba dan alat-alat yang dipakai itu saya tahu masih sederhana ada diambil dari barang-barang bekat dari mobil kemudian kita coba kita pakai kita simulasikan simulasikan tapi tahapan selanjutnya memang butuh kita penampingan dari orang-orang medik seperti apa seharusnya itu kan baru secara fungsional yang bisa kita buat mungkin secara medis itu sudah menyesarakat atau belum jadi nanti kita perlu juga kolaborasi kalau sekarang masih sendiri-sendiri Pak Kutat Sanik bergerak sendiri kita masih butuh kolaborasi seperti itu mungkin atas arahan Pak Uyung dan juga dari UNAN mungkin kita lebih membuatnya menjadi sebuah riset kelompok yang multidisiplin sehingga manfaatnya itu jelas kita riset saya yakin banyak sekarang masih per bidang belum sempat kita kolaborasikan dengan orang lain jadi pada kesempatan ini saya mungkin selalu dekan juga di Pak Kutat Sanik dan juga membawahi banyak ide yang sekarang yang muncul dari kangkawan dan ini mungkin sudah saya sudah dikutikan juga dengan Pak Uyung mudah-mudahan ada beberapa nanti itu segera didanai sehingga saya bisa mengawalnya dan bisa meminta melakukan secepatnya sehingga kita bisa cepat juga terkublikasi ke tingkat nasional nah demikian tadi ya Pak Uyung dari saya mudah-mudahan ini nanti bisa kita jeniskan siapa Pak Rektor juga mengenai Pak Pak Rektor dan Pak Buna Warman untuk masukannya dan juga kekembangan yang dilakukan di selanjutnya sebagai COVID-19 baik betul Pak sudah kita koordinasi dengan Pak Rektor Pak Hedri Zandra dan juga kita sudah koordinasi dengan para penyedipin itu insya Allah kita jalan Pak karena kita lihat kita dananya tidak terlalu besar kita akan jalan kita akan mencarikan bagaimana pendanaannya dan karena ini kita tambah semangat karena Pak Menteri tadi sudah merespon dan juga terlihat tadi mengundang beberapa diancara yang ditampilkan untuk di politika nasional politika nasional bahkan di politika nasional ya bahkan di danai tak apa walaupun penelitian dasar karena kita saya masih berpikiran bahwa COVID-19 bisa terlalu lama peralatan itu bisa apa dibutuhkan kapan saja Pak lebih cepat lebih baik kami kami dukung Pak Pak Gun yang jalan mohon diarahkan timnya dan juga kalau bisa Pak Gun kerjasama dengan kesehatan dengan kedokan dan juga dengan FCI dengan internetnya mungkin informasinya bahkan dengan dengan bukas lain Pak Gun tadi sudah menawarkan diri bukas penggantan kita saling membantu membantu cara tadi kita senang dengar dari penggantan mereka sudah mengirinkan gantilatornya ke Medan untuk BFDK jadi makasih Pak 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 Gun baik Bapak Ibu semuanya bagaimana saya kira ini waktunya sudah menggagati terbuka sebentar lagi Bapak Ibu sudah pada beli pembukuan belum ya ini waktu apa namanya menyiapkan makanan untuk pembukunya kita pakai dengan acara webinar ini tapi kalau tidak ada ide lagi dari Bapak Ibu semuanya tapi saya coba ini Pak Ibu Sumaryati Ibu Sumaryati silahkan Bu Yoti Bu Yoti ada kedengaran buatnya Bu Yoti Bu Yoti VCO-nya tadi disebut oleh Pak Pak Menteri iya terima kasih kesempatannya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih memang Unan sudah launching VCO namun mungkin masih juga kita akan bekerja sama sekarang ini saya sudah bekerja sama dengan rumah sakit Jamil dan dokter-dokter paru dan sudah diberikan gratis pada pasien-pasien jadi nanti hasilnya akan kita tunggu jadi saya juga bekerja sama dengan PPDS of GID untuk meningkatkan daya tahan bayi untuk ASI karena itu dia sangat berpengaruh sekali kepada zat antibody immunomodulator di dalam air susu Ibu jadi sekarang jalan sedang jadi nanti hasilnya mungkin kita tunggu kita publikasi untuk kita berikan kepada jadi terima kasih Pak Rektor atas bantuannya dan tentu saja UNAN bersama-sama nanti akan dengan masyarakatnya yang bisa membuat VCO ini nanti kita beramai-ramai karena tentu kita butuh untuk pencegahan bukan pengobatan jadi pencegahan ini utama karena COVID ini akan berjalan lama nanti saya akan menerangkan juga ada dari FNIPA sharing juga nanti ada saya kasih infonya itu mengenai kimia dari VCO dan manfaatnya untuk pencegahan COVID-19 nanti kita akan ada di FNIPA secara online terima kasih tapi kita butuh laporannya Bu kita mau bawa itu ke Pak Rektor mudah-mudahan Pak Rektor bisa meneruskan kembali sebagai update untuk Pak Menteri karena Pak Menteri sudah memperoleh informasi dari Pak Rektor tentang VCO dengan rangka peningkatan imun daya tahan tubuh pasien kemanus masyarakat silakan Pak Rektor jadi apa namanya proses kutus-kutus nih Pak Yung bisa enggak jadi produk VCO yang kemudian digagas oleh Pak Rektor itu memang sekitar dua minggu yang lewat Pak Yung saya langsung forward ke beliau apa yang disampaikan sama ketika Pak Menteri bahwa sekarang ke Mersepik berupaya tampilan dia tadi kan kelihatan bahwa ada langkah-langkah untuk apa namanya produk-produk yang kita punya yang itu bisa menjadi daya tahan tubuh atau itu imunisasi makanya ketika itu saya minta ke Bu Yorji tolong saya dikirimi video dan juga launching kita pada waktu itu langsung direspon oleh Menteri waktu itu dua minggu lewat nih Pak Yung makasih Pak Rektor makasih Bu Yorji terima kasih ya kita semua bisa silakan Bu One tadi sudah melambai silakan Bu One Bu Yorliwati lagi menyiapkan perbukaan Bu Yung saya berharap Pak Pirwantan juga bisa berikan ini Bu One nanti Pak Pirwantan saya undang untuk ini temannya adalah bisnis dengan berdamai dengan COVID silakan Bu One Suaranya belum kedengaran sudah saya un-mood belum kedengaran Bu One ada ininya enggak ada headsetnya ini Bu One saya pakai laptopnya ya mungkin disetting di mikrofonnya Bu belum kedengaran Bu mikrofon dia mikrofon di laptopnya mikrofon di laptopnya diaktifkan Masih belum kedengaran suaranya Bu belum 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 kedengaran Bu iya ibu iya ya oke Bu dicoba dulu ini di di setel Bu keyboardnya ada pilihan untuk mengaktifkan speak apa mikrofonnya Bu ya ya oke sementara kita ini dulu Bu ya dicoba dulu di setting Pak Piruantan Pak Piruantan Piruantan kita mau mendengar bagaimana bagaimana bisnis berdamai dengan covid oke lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum Pak rektor yang terhormat kenapa rektor yang tinggal yang lain berapa jadi hati kini apa yang disampaikan oleh Pak kita harus berdamai dengan covid sebenarnya beliau mau menyampaikan kalau tidak berdamai kita kita bangkut dan kemiskinan akan merajalela dan semakin berdamai jadi ada ketakutan kalau negara China dan Amerika dia cadangan divisalnya banyak jadi kalau dia satu tahun pun covid dua tahun tidak apa-apa dia masih banyak kita kita duit kita kan sedikit kalau tidak bersahabat kita dengan covid maka nanti negara kita bisa bangkut dan masyarakat semuanya semuanya karena itu saya melihat untuk Sumatera Barat jadi kita saya lihat kawan-kawan tadi kan berbicara soal covid 19 dan wabahnya yang ini barangnya kan sudah terjadi sudah kita alami hari ini nah sekarang pertanyaannya mari kita berpikir sudah ini 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 orang-orang miskin bertambah di Sumatera Barat pengangguran bertambah UMKM sudah tidak ada lagi apa peluang kerjanya barang-barangnya tidak terjual lagi kemarin itu kita lihat misalnya di pasar raya sudah demo mereka mereka bilang saya kami tidak takut covid kami takut kerut kami tidak berisi nah jadi barangkali sudah waktunya juga unan di samping berbicara tentang pencegahan covid ya karena barangnya ini sudah ada ya virusnya sudah masuk ini sudah nyerah mari juga kita persiapkan recovery sistemnya ini bagaimana jadi recovery kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena dampak daripada covid ini bagaimana kemudian yang kedua nanti ini 2021 kalau ditanggap kalau dia berakhir Desember 2021 Sumatera Barat bagaimana mengekselerasikan ekonominya balik nah kalau tidak kita pikirkan dari sekarang akhirnya kita selalu apa yang bilang Pak Menteri tadi reactive solution mencari solusi reactive kalau covid ini kan solusi reactive kalau sudah diserang kita cari jalan keluar nah sekarang sebelum kita jatuh sebelum kita bangun kalau saya pikir apa yang dibilang Pak Weri tadi mari mari juga di bidang ekonomi kita duduk bersama lagi mencoba membantu Sumatera Barat bagaimana recovery ekonominya telapas kemudian untuk mengakselerasi pertumbuhannya lagi jadi sekarang kita sudah minus pertumbuhan kita kalau kami orang ekonomi sudah tidak ingin melihat itu sudah sebesar lagi bisa exodus lagi orang minangnya seperti kakak kakak keren itu mau makan tidak ada apa tidak ada tidak sudah minus itu pengangguran sudah menit bukan pedagang-pedagang pasaraya ini kan nanti tapi dulu Anda lakukan kita ini dengan bagian BKTM terima untuk berlaku secara bersama ini di bidang kesehatan 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 ini kalau tidak jelas bagaimana kami bisa dengar rekomendasikan kesehatan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.